Sedang perkara pidana atas nama terdakwa Irfan Medianto SHSIK dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Sudara terdakwa sehat, sebelum pembacaan putusan ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa putusan ini tidak akan dibacakan semuanya. Ini sudah lengkap kita sepakati yang pokok-pokok saja kita bacakan. Dan kemudian mengingat pada hari ini Jumat, mudah-mudahan sebelum waktu Jumat bisa kita bacakan. Namun jika terdapat selesai sebelum waktu Jumat, kita skor. Setuju ya? Baik. Kepada terdakwa supaya menyimak ya. Putusan nomor 801-PTT-SUS-2022-PNJKT-SL Demi keadilan berdasarkan Tuan Amaisa, penergi jatah selatan yang mengenai perkara pidana dengan acara pemisahan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Irfan Medianto SHSIK, itu selainnya telah termuat dalam putusan. Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahan Negara sejak tanggal 5 Oktober 2022 hingga dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh Pesat Hukum Dr. Haji Endri Yosodina SMH dan rekan para avokat Pesat Hukum yang berkantor di Sudirman Sentral Bisnis, Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022. Pengalian Negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Penagini Jakarta Selatan nomor 801-PTT-SUS-2022-PNJKT-SL tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan masjid hakim Penetapan Majlis Hakim nomor 801-PTT-SUS-2022-PNJKT-SL tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan lari sidang berksas perkara dan sesuatu lain yang bersangkutan. Setelah mendengarkan ketranskisasi ahli surat dan terdakwa serta memperhatikan berambut yang di jual persidangan. Setelah mendengarkan tutup pidana yang diajukan oleh penuntungnya pada pokoknya sebagai berikut Satu menyatakan terdakwa Irfan Nudianto S.H.S.I.K. terbukti serasa demakin kebersalah melakukan tindak penatur serta melakukan perbuatan yang sengannya dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berkibat terganggu nya sistem elektronik dan atau mengibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya sehingga diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Juntuh pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik Juntuh pasal 551 ke 1 KUAP sehingga dalam dakwaan ke 1 Primer dan karenanya menuntut terdakwa untuk dijatuh pidana selama 1 tahun dikurangi selama terbaru tahanan dan bebani menjatuhkan pidana juga pidana dendas 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan dan menyatakan barang bukti berupa 1 buah kardus digital video recorder warna putih garis biru abu-abu dengan merek jilien security model GFDS 87508M input dan seterusnya hingga barang bukti nomor 55 dikembalikan pada setelah umum untuk dipunyakan dalam perkara lain dan bebani terawat untuk membiarkan perkara sebesar 5 ribu rupiah setelah mendengar pembelian tren pada pokoknya sebagai berikut tidak kami bacakan tampil pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah semangat yang didakwakan oleh bentuk umum dalam surat dakwanya menimbang bahwa setelah pula mendengar pendapat kontur umum terhadap pembelian tersebut dalam bentuk replik dan juga duplik terdakwa atas dan terhadap replik kontur umum terdakwa tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap dengan pembelian semula menimbang bahwa terdakwa diajukan kebersidangan oleh bentuk umum dengan surat dakwanya sebagai berikut primer menimbang bahwa menimbang bahwa menimbang bahwa penunggu telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut 1. Saksi Kompol Aditya Cahaya Sumunar Eskom 2. Saksi Abdul Jafar 3. Saksi Merzuki 4. Saksi Cong Jiufung alias Afung 5. Saksi Supriyadi 3. Saksi Muhammad Menafri Bahtiar Esha 7. Saksi Tomser Kristian Natal 8. Saksi Ari Cahaya Nugrah Esha Esikam 9. Saksi Ridwan Reki Nelsen Soplanit 10. Saksi Rifai Zal Samual 11. Saksi Aris Yulianto 12. Saksi Ariyanto 13. Saksi Arsat Deiva 14. Saksi Dwi Robiansah 15. Saksi Ridwan Janari 16. Saksi Dimas Arki Jati Pertama SIK 17. Saksi Diriyanto alias Kodir 18. Saksi Seno Soekarto MBA yang keterangan dibacakan di persidangan 19. Saksi Radite Hernawa SPD 20. Saksi Hendra Kuryan SIK 21. Saksi Agus Nur Patria Adi Purnama 22. Saksi Arif Rahman Arifin 23. Saksi Ferdi Sambu SISIK MH 24. Saksi Cuk Putranto 25. Saksi Bekuni Wibowo SIK Menimbang bahwa di Besi Ramputum juga telah mengajukan ahli sebagai berikut 1. Saksi Ahli Atas Nama Adi Setia SKOM Ahli Atas Nama Heri Prianto ST CHI NSI OVC CSCU 3. Ahli Atas Nama Dr. Flora Dianti SMH 4. Saksi FND Seragih FND Seragih, Dr. FND Seragih SMH Menimbang bahwa terdawa juga telah mengajukan ahli sebagai berikut Atas Nama 1. Prof. Dr. Hendri Subiakto SHMSI 2. Ahli Prof. Agus Surono SMH 3. Ahli Silverius Y. Suharso Menimbang bahwa terdawa di pesan telah pula memberikan ketanian pada pokoknya sebagai berikut tidak dibacakan Menimbang bahwa penuntutmu telah mengajukan bukti surat sehingga termuat lengkap dalam keputusan ini Menimbang bahwa di pesannya juga telah diajukan barang bukti tidak perlu dibacakan lagi tapi terlalu berlekat dalam keputusan ini Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut tidak dibacakan lagi Menimbang bahwa selanjutnya Majid Sakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdawa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pindahan didakwakan kepadanya atau tidak Menimbang bahwa terdakwa didawa penuntut umum dengan susunan dan berbentuk kombinasi antara daun subsidiaritas dengan alternatif maka pesakim dapat memilih dawaan yang dipertimbangkan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan yaitu daun ke-1 primer Bagaimana peruteraan sebaik mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 contoh pasal 33 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik contoh pasal 55 ayat 1 ke-1 kapidana dengan unsur sebagai berikut Setiap orang dengan sengaja dan tampak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau menyebabkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya Bagaimana unsur yang unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Satu unsur setiap orang menimbang bahwa setiap orang adalah orang per orang atau person baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawab pidana kepadanya Menimbang bahwa setiap orang sebagai subjek hukum merupakan unsur dari tindak pidana disamping unsur lainnya yaitu unsur kesalahan unsur perbuatan bersifat melawan hukum atau wadereh telih unsur satu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancap pidana dan unsur dalam suatu waktu tempat dan keadaan tertentu Menimbang bahwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan oleh penuntut umum ke persidangan adalah terdakwa Irfan Widianto SHSIK yang identitasnya setelah diperiksa bersesuaian dengan dawan putut umum demikian pula berdasarkan fatah hukum para saksi mengenal terdakwa Widianto SHSIK Irfan Widianto SHSIK sehingga dalam menghadapkan orang ke persidangan penuntut umum tidak terjadi kesalahan orang sebagai subjek hukum yang dapat dikuturkan sebagai error impersonal menimbang bahwa selama di persidangan terdakwa Irfan Widianto SHSIK berada dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa Irfan Widianto SHSIK mampu menjalani persidangan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa Irfan Widianto SHSIK SHSIK mampu mempertanggungkan perbuatannya di hadapan hukum menimbang bahwa setiap orang sebagai subjek hukum merupakan unsur dasar atau elemen delik tidak terlepas dari unsur tindak pidana atau delik lain sebagaimana telah disebutkan di atas dan untuk membuktikan keseluruhan tindak pidana harus pula terbutuh unsur atau bestandil delik dimembawa terdakwa Irfan Widianto SHSIK sebagai unsur subjek hukum setiap orang dalam perkara ini Ingkasu menurut Mencik Sakim telah terpenuhi dan terbukti adapun unsur inti lainnya atau bestandilin akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya adua unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau belan hukum menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur dengan sengaja selanjutnya dipertimbang unsur tanpa hak atau belan hukum unsur dengan sengaja menimbang bahwa unsur dengan tidak dijumpai menimbang bahwa unsur sengaja unsur dengan sengaja tidak dijumpai dalam ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi ekonik sebenarnya telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi ekonik maupun dapat dijumpai dalam memori penjelasan KWP memori fan tulis ting yang dimaksud dengan sengaja williams and wetens yakni bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah mengendaki atau adanya williams perbuatan itu setelah haruslah menginsafi atau wetens mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut dengan demikian pelaku mengendaki dan menginsafi bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum memang bahwa di samping istilah dengan di samping istilah dengan sengaja dijumpai dalam memori fan tulis ting juga dapat ditemukan dalam kepustakaan hukum pidana sebagai berikut bahwa menurut Wirjono Projekoro asas-asas hukum pidana di Indonesia Bandung Aditama tahun 2003 kesengaja harus mengenai ketiga unsur dari tindak-tindak yaitu kesatu perbuatan yang dilarang kedua akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan ketiga bahwa perbuatan itu melanggar hukum bahwa menurut EY Kanter dan SS Senturi dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya kesengajaan adalah suatu kendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh Pemuda Nafsu dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan bahwa selanjutnya PAF Lamintang dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menguatkan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kendaki bahwa secara turitis ada tiga jenis sengaja atau bentuk kesengajaan satu, sengaja sebagai maksud objek al-okmik jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana yakni si pembuat menghendaki akibat perbuatannya dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi dua, sengaja dengan kesadaran kepastian atau objek met bewustet jenis sengaja ini yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak secara langsung tiga, sengaja dengan kesadaran kemungkinan atau objek met war sinlik hate dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikendakinya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi berkaitan dengan niat profesor Pompei yang diambil dari Frank dan Paul Hippel tentang teori kenda atau Wills Theory mengukakan bahwa kesadaran adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang diremuskan dalam wet kenda merupakan arah, maksud, atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatannya bahwa selaras dengan pengertian dengan sengaja yang ada dalam mempengaruhi pantulik ting dengan sengaja melakukan tindakan apapun perbuatan dengan sengaja berkibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengibat sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak haruslah dikaitkan dengan fatah hukum yang ditemukan di persidangan yang berasal dari alat-alat bukti dalam perkara ini bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Cahaya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa datang bersama saksi Ari Cahaya Nugraha telah mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan modus tembak-menembak di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di komplek Kori Duren 3 bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Cahaya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa telah ditelepon saksi Ari Cahaya Nugraha untuk menjumpai saksi Agus Nur Patria di komplek Kori Duren 3 bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Nur Patria keterangan saksi Munafri dan keterangan saksi Tomser Christian Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang sudah mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan modus tembak-menembak di rumah dinas saksi Perdi Sambo di komplek Kori Duren 3 lalu bersama dengan saksi Munafri dan saksi Tomper Christian Natal datang menjumpai saksi Agus Nur Patria di komplek Kori Duren 3 kemudian saksi Agus Nur Patria memberitahu dan meminta terdakwa melakukan screening atau mengecek CCTV yang ada di komplek Kori Duren 3 dan khususnya saksi Agus Nur Patria menunjukkan CCTV yang berada di Gapura yang mengarah ke rumah saksi Perdi Sambo dan meminta terdakwa untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang ada di pos SAPAM komplek Kori Duren 3 termasuk CCTV di rumah Ridwan Spolanit selaku kasa reskrim Polres Metro Jakarta Selatan bahwa berdasarkan transaksi Agus Nur Patria ke transaksi Munafri dan ke transaksi Tomper Christian Natal dan ke terdakwa sendiri di persidangan atas permintaan dari saksi Agus Nur Patria yang diketahui terdakwa adalah anggota Propam dengan jabatan KDNA Paminal saksi Agus Nur Patria Adi Purnal SIK menyampaikan pada terdakwa Irfan Medianto SISIK dengan cara merangkul terdakwa oleh saksi Agus Nur Patria Adi Purnal sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapang basket komplek Kori Duren 3 RT5, RW1, Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jatah Selatan kemudian saksi Agus Nur Patria Adi Purnal SIK menanyakan di VR CCTV tersebut ada di mana tetapi terdakwa Irfan Medianto SISIK menjawab tidak tahu setelah itu saksi Agus Nur Patria Adi Purnal SIK menyatakan bahwa di VR CCTV tersebut ada di post security dan terdakwa Irfan Medianto SISIK diarahkan mengecek keberadaan di VR CCTV tersebut dan itu terdakwa Irfan Medianto SISIK juga diminta untuk mengambil di VR CCTV tersebut dan mengganti dengan di VR CCTV yang baru bahwa selanjutnya saksi Agus Nur Patria Agus Nur Patria Adi Purnal SIK mengajak berjalan kembali terdakwa Irfan Medianto SISIK sambil dirangkum menuju rumah saksi Ridwan Reki Nielsen Sepulanit Kasat Reskin Polres Jakarta Selatan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan SISIK Saksi Agus Nur Patria Adi Purnal Pertama SIK menanyakan ini rumah siapa dan terdakwa Irfan Medianto SISIK menjawab bahwa rumah sebuah adalah rumah dari saksi Ridwan Reki Nielsen Splanit SIK MH Kasat Reskin Metro Jakarta Selatan selanjutnya saksi Agus Nur Patria Adi Purnal SIK meminta kepada terdakwa Irfan Medianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Reki Nielsen Splanit diambil dan diganti dengan yang baru bahwa kemudian terdakwa Irfan Medianto saya sikap bersama dua anggotanya menuju ke Post Security Komplek Rumah Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecampat Pancon dan terdakwa Irfan Medianto mengecek DVR CCTV tersebut dan terdakwa melihat ada monitor dalam keadaan menyala lalu terdakwa berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada dua DVR CCTV berwarna hitam selanjutnya terdakwa keluar dari Post Security Komplek Rumah Polri Duren 3 kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi Ridwan Reki Nielsen Suplanit dan setelah bertemu terdakwa mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Reki Nielsen Suplanit selanjutnya saksi Ridwan Reki Nielsen Suplanit menanyakan perintah siapa terdakwa hanya menyampaikan arahan sambil tangan menunjuk tangan terdakwa menunjuk ke arah belakang dimana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Kaden Paminal dan saksi Ridwan Reki Nielsen Suplanit menyatakan ya sudah nanti saja buat berdasarkan ada bukti keterang saksi Chong Jifung alias Apung keterang saksi Munafri dan keterang saksi Tom Sersen Natal dan keterang terdakwa sendiri di persidangan sehingga terdakwa membeli dua unit DVR CCTV merek SMA serga lebih kurang 3 juta rupiah sesuai dengan barang bukti nota pembelian berdasarkan alat bukti keterang saksi Chong Jifung alias Apung keterang saksi Munafri Tom Sersen Natal keterang saksi Abdul Zafar saksi Marzuki dan keterang terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekitar pukul 8.00 dengan bantuan saksi Chong Jifung alias Apung selaku teknisi telah mengambil dan mengganti dua unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi harddisk yang membuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait persiduan dugaan tidak pembunuhan di rumah saksi Verdi Sambu dalam kurung TKP dari pos Sapan Komplek Duren 3 bahwa berdasarkan alam bukti keterangan saksi Abdul Zafar keterangan saksi Marzuki dan keterangan sendiri di persidangan serta keterangan saksi Seno Soekarto yang dibacakan di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 setelah pukul 18.00 terdak mengambil dan mengganti dua unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hadis yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tidak pembunuhan di rumah saksi Verdi Sambu bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cong Jifung alias Apung keterangan saksi Munafri Tom Zerkri Sernatal Abdul Zafar keterangan saksi Marzuki yang saling bersesuian dan keterangan terdapat sendiri persidangan selanjutnya dua unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tidak pembunuhan di rumah saksi Verdi Sambu kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas perbintaan saksi Cuk Putranto penimbang berdasarkan alat bukti keterangan saksi Aris Julianto saksi Cuk Putranto saksi Baikuni pada tanggal 13 Juni 2022 selanjutnya ada unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk telah dikembalikan Cuk Putranto melalui saksi Baikuni dibawa kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Revizal semua penimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang berasal dari alat bukti saksi-saksi yang saling bersuai juga dengan keterangan terdakwa terdapat perbedaan agungisasi antara penutup umum dengan pesat hukum terdakwa yang pada pokoknya penutup umum berpendirian bahwa perbuatan terdakwa yang sudah mengetahui pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah saksi Perdis Sambo terjadi persetua tewasnya Brigadir Novilian Sahju Suatu Barat yang semula disenariokan oleh saksi Perdis Sambo persetua tembak menembak dan kemudian terbantahkan sekalian tersebut setelah diketahui ternyata dalam video yang diputar dan disaksik oleh saksi Arif Raman Arifin Putranto saksi Baikuni Wibowo Esika Brigadir Novilian sah justru masih hidup ketika saksi Perdis Sambo sampai di rumah Duren 3 nomor 46 dari Megelang kemudian terdakwa pada tanggal 9 Juli 22 yang keberadaannya di kompek Kodan 3 atas perintah atasannya yakni saksi Arif Caya Nugraha menemui saksi Agus Nupratia lalu saksi Agus Nupratia memerintahkan mengambil ambil dan ganti DVR dengan yang baru dalam tanda kutip dan melalui bantuan terangkat tenisi saksi Cong Jifung alias Apung telah mengganti dua DVR yang ada di pos SAPAM kompleks URI Duren 3 dengan yang baru perbuatan mengambil dan mengganti DVR yang lama dengan yang baru menurutkan penuntut umum merupakan perbuatan yang disengaja karena terdakwa menghendaki dan mengetahui mengganti DVR yang berakibat tergabungnya sistem elektronik dan atau menggabungkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya sedangkan pesat hukum terdakwa serta terdakwa berpendirian perbuatan terangganti DVR tidak merupakan perhubungan sengaja tetapi justru membantu tugas penyidik menimbang bahwa di pesidang baik penuntut umum maupun terdakwa pesat hukum masing-masing telah menghadirkan ahli hukum pidana sebagai berikut 1 Dr. Flora Dianti Esa ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh penuntut umum berpendapat pasal 1 S1 jika perintah dalam kewenangannya tapi disandakan tidak sesuai dengan kewenangannya dapat dipersalahkan jika perintah bukan kewenangannya tetapi penerima mengira perintah yang sah maka dapat dimaafkan karena alasan pemaaf bahwa penerima perintah harus mengisapi perintah tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak bahwa saran pertanggung jawaban bahwa ia mengerti akibat perbuatannya bahwa mampu mengisapi perbuatan tersebut tercelak bahwa punya kebebasan menentukan kehendaknya bahwa setiap tindakan upaya pasal harus dilengkapi dengan berita acara sesuai pasal 75 KUHAP berkaitan dengan tetik amitrasi bahwa jika tidak dilengkapi surat berita acara maka tindakan tersebut tidak sah bahwa putih diatur kursi di undang-undang ITE dalam pasal 5 undang-undang ITE bahwa pasal 33 undang-undang ITE termasuk dalam delik material pasal 32 undang-undang ITE adalah delik formal bahwa unsur tindakan apapun sifatnya terbuka yang pasti akhirnya sistem tonik terganggu tidak terbatas di unsur pasal 32 undang-undang ITE bahwa penyitaan diatur dalam pasal 8 KUHAP yang harus seizin ketua pengadilan setempat dan dalam pasal 43 undang-undang ITE juga mengatur bahwa penyitaan harus atas seizin ketua pengadilan setempat bahwa pasal 42 dan pasal 4 KUHAP mengatur penyitaan harus ada tanda terima bahwa penyitaan bisa dilaksanakan saat tahapan penyitikan bahwa dasar penyitaan harus ada surat perintah bahwa unsur setiap orang terkait dengan pertanggung jawab harus memenuhi keretia ada kesalahan memenuhi unsur-unsur kaitan dengan pasal 4-51 KUHAP bahwa tanpa hak merupakan bagian unsur dari melawan hukum jika melakukan tindakan tidak diberikan hak sudah melanggar hukum yang tidak diberikan yang tidak diberikan hak atau tanpa hak sudah melanggar hukum itu sendiri bahwa mensreya adalah unsur kesalahan kapan kesalahan itu ada berkaitan dengan pentahunya pidana dulus dan kulpa berkaitan unsur psikologis apakah mengisapi perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum artinya mensreya adalah niat jahat atas suatu perbuatan harus ada pada tujuan perbuatannya bahwa jika seorang tidak mempunyai niat jahat tapi punya pentahuan dan dia melakukan yang mengetahui akibatnya dan bisa memastikan pasti terjadi atau mungkin terjadi maka bisa dihukum bahwa ada tidak niat jahat itu dilihat kepada apakah dia mempunyai pengetahuan dan kehendak di latar belakang pendidikannya bahwa contoh sesaat seorang avokat diberikan surat oleh klien tetapi keterangan palsu bahwa ada kewenangan dari peraturan tapi berkaitan dengan pengaman internal yang mencakup pelanggaran disipin dari anggota pulri tapi jika diketahui juga ada kejahatan yang diatur dalam kohapi maka harus diserahkan penyidik yang simpatnya penghujus usia bahwa tempat menembak antara anggota pulri termasuk hukum publik dan juga termasuk dalam internal pulri tapi jika ada pelanggaran yang diatur dalam hukum publik harus diutamakan hukum publik daripada pengaman internal bahwa perintah yang tidak sesuai dengan kewenangan yang tidak bisa dibenarkan termasuk dalam alasan rumah dan pembenar bahwa perkadih berkaitan dengan pelanggaran disipin bukan pelanggaran kaupi dana bahwa jika ada perintah berkondonasi dengan dengan Polres Jakarta Saatan tentu harus dibuktikan dan sepanjang dilakukan dari SOP sesuai dengan dalam hukum acara pidana bahwa orang melaksanakan perintah dibenarkan sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar bahwa produknya harus ada dasar hukumnya artinya harus tidak ada aturan dilanggar bahwa siapkan namanya pengamangkan tapi sebenarnya penyitaan jadi harus dilakukan sebuah-sebuah tertib administrasi bahwa tindakan pengamanan pengeladan nyita harus mengacu pada kuhab bukan membuat aturan sendiri jika sesuai dilakukan sesuai dengan kuhab merupakan hal yang patut bahwa tidak ada pengatuan niat jahat tapi ada permukaan tapi turut serta melakukan bahwa perintah jabatan memasuki dalam down flagger ada yang menyuruh melakukan dan melakukan sebagai alat ketidaktahuan terhadap perintah tersebut tidak sah bahwa dalam pasal 32 33 adalah bagian melawan hukum artinya satu rangkaian kata melawan hukum ada dua itu formil dan materi sedangkan tanpa itu adalah bagian unsur secara formil tanpa artinya tanpa alasan hukum bahwa Dr. Effendi Seragih SMA yang dihadirkan oleh berpendapat bahwa terkait pasal 51 yang dijelaskan oleh Dr. Kelora bahwa benar syarat perintah jabatan sudah dalam kewenangan pemberi perintah perintah adalah perintah yang sah dalam arti yang tidak berkenan dengan peraturan perundangan dan antara pemberi dan penerima perintah berada dalam hubungan atasan bawahan bahwa tidak ada satupun aturan yang memberikan ruang kewenangan untuk memusnahkan barang putih yang masih sangat diperlukan untuk pembutian di persidangan atau penyidikan sebelumnya karena perusahaan barang putih harus didasarkan atas sebuah keputusan atau penetapan pengadilan bahwa barang putih adalah barang atau benda yang terkait guna membuat terang sebuah peristua pidana bahwa setiap barang yang memiliki hubungan dengan sebuah peristua pidana bisa dikategorikan sebagai barang bukti bahwa ketika sejak awal apa apa yang dimengerti dan dikendaki yang mereka lakukan dan menyadari peran mereka masing-masing maka sudah memenuhi makna pengetahuan untuk turut serta melakukan delik bahwa tanpa hak memiliki makna tanpa kewenangan tanpa hak dan melawan hukum adalah pilihan melawan hukum lebih luas daripada tanpa hak bahwa yang dimasuk dengan tanpa atau melawan hukum berarti seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku menimbang bahwa Prof. Agus Rono S.M.H yang dikodohi terdakwa atau pesan hukum menerangkan bahwa kalau ada peratuan perkadih tahun 2015 maka perintah yang diberi atas ini punya kewenangan itu unsur dengan sengaja dan tampak yang tadi telah melaksanakan perintah tadi maka tidak masuk kualifikasi dengan sengaja dan tampak tadi dan ahli juga pendapat pasal 33 dan 32 maupun lainnya selalu harus dimaknai dengan kerangka dengan terhasil ITE kalau yang lain bukan domainnya undang-undang ITE bahwa pasal sebut ada unsur penting dengan sengaja tanpa hak melawan hukum kemudian harus dikaitkan dengan informasi elektronik di luar atau di luar itu maka tidak bisa bahwa satu saja unsur tidak terukti maka pasal tidak bisa terbukti semua unsur harus terbukti bahwa dalam konsep hukum pidana ada alasan menghapus pidana yang relevan adalah satu saja perkadif tahun 2011 relevan dengan pasal 51 kopi diberikan dua hal yaitu alas benar dan pemaaf karena ada aturan memberikan kebenaran dari pembeli perintah dan penerima perintah maka tentu ini relevan dengan pasal 51 S1 bahwa tidak perbuatan dapat dibina tanpa kesalahan bahwa selain menseria harus ada aktus rius menseria abstrak aktus rius nyata ketika bawahan merasakan perintah atasannya berdasarkan aturan yang memberi perintah berdasarkan aturan buat bahwa ilustrasi dari pesat hukum ada perbuatan dilakukan oleh atasan perintah atasan berdasarkan undana sesuai dengan undana berlaku setelah prinsip pasal 51 tidak tidak ada tafsir terhadap hal itu berdasarkan ahli hukum lainnya ahli bisa berpendapat juga ukurannya adalah atasan itu mempunyai kebenaran memberikan perintah mengukurnya perintah itu berdasarkan perundangan baik peraturan pemerintah perkap atau perkadib dan seterusnya ketika dilakukan dan tidak ada willen dikulasikan mengenai rumusan norma pasal 51 kepidanan dibenarkan secara hukum bahwa norma pasal 51 tidak mencantumkan ekspresi perintah tertulis atau tidak tertulis pasal 51 hanya mencantumkan diberikan kepada mereka yang mempunyai kewenangan itu yang mempunyai kewenangan itu adalah si pemerintah itu berdasarkan peraturan perundangan bahwa bawahan diberi perintah oleh atasan yang mempunyai kewenangan maka bawahan dengan etiket baik akan melaksanakan perintah itu bahwa bawahan oleh bahwa bawahan boleh melaksanakan perintah atasan yang tidak mempunyai kewenangan dengan catatan perintah diberikan karena adanya etiket baik bahwa perintah itu dianggap sesuai dengan kepatutan dalam hukum pidana diatur dalam sebuah diatur dalam kuah pidana undang-undang khusus diatur dalam kuah pidana keturunan undang-undang yang memuat administrasi tapi mengatur ketentuan pidana bahwa jika memaknai pasal 3.2 3.3 undang-undang tidak tidak boleh memaknai secara sepotong-potong yang sengaja tanpa hak dan melawan hukum sesuatu yang berbeda tanpa hak artinya dia tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau melawan hukum berarti melanggar perbuatan itu parastik itu tidak bisa dipotong harus dikaitkan dengan unsur berikutnya yaitu perbuatan apa yang dikualisikan melawan hukum itu bahwa di dalam kondisi tersentu masuk perintah lisan bisa saja contoh seorang pendawan diperintah mengambil benda itu seorang bawan tidak mungkin bertanya surat perintahnya ada atau tidak kalau tidak dilakukan ada kondisi akan dihilangkan oleh pelaku tindak pidana maka yang dilakukan oleh bawan selama didasarkan perintah oleh atasan yang berwenang tidak memenuhi sengaja dan tanpa hak Bali tidak akan menilai fakta hukum yang Ali sampaikan adalah tidak ada izin bisa tertulis atau tulisan perintah dilakukan oleh yang berwenang dan tidak ada will and waiten maka ini tidak memenuhi kuasi 5.1.1 ini bisa diselesaikan oleh siapa saja bahwa apakah perintah itu sudah dilaksanakan secara melawan hukum atau tidak kalau tidak melawan hukum maka dibenarkan oleh hukum bahwa pasal 5.1 ayat 2 unsur terbukti tapi dimaafkan karena perbuatannya pasal 5.1 dibenarkan secara hukum karena diberikan perintah atasan untuk itu bahwa perintah yang berenang artinya dengan adanya perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh perintah atasan itu bahwa selama ukuran tidak ada will and waiten menerima semua ini merupakan perbuatan yang tidak melanggar hak bahwa si penerima perintah harus menganalisa perintah apakah melanggar hukum atau tidak bahwa tasir mengamankan tidak secara sebesit dalam berkadif bahwa kalau mengambil barang tanpa izin pilih berarti melanggar pasal 3.2 kopi dana bahwa pasal 5.1 secara koridor berlaku secara umum mengenai alasan pengapus pidana dalam ini alasan pemenar artinya perbuatan yang diberikan secara hukum karena si pelaku ini melaksana perintah dari atasannya yang berwenang si penerima perintah melaksana perintah selama apa yang dilakukannya tidak menyimpang tujuh pemberi perintah bahwa kopi dana diperuntukkan untuk siapa saja pasal 1 kopi tidak berlaku untuk kepolisian tapi secara umum selama ada kewenangan tentu tidak melanggar norma yang yang disampaikan tadi nimbang bahwa berdasarkan fatah hukum dari lebutisasi Agus Nupatiya keterasasi Munafri keterasasi Tomser Kesernata dan keterantara sendiri di persidang benar atas permintaan dari sasih Agus Nupatiya diketerda adalah anggota propam dengan jabatan KDNA Peminal dan bukan sebagai atasannya karena berbeda divisi dan juga bukan sebagai penyidik untuk mengambil dan mengganti di VR CCTV ternyata tidak ditolak terdakwah malah terdakwah tanpa paksaan tanpa paksaan telah setuju dan berkendak untuk melaksanakan permintaan sasih Agus Nupatiya untuk melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut padahal secara sadar dan insaf terdakwah memiliki pengetahuan dirinya tidak berwenang dan mengetahui akibat dari pengambilan DVR CCTV tersebut akan menyebabkan sistem elektronik CCTV di kompet kori durian 3 akan menjadi terganggu karena tidak utuh lagi informasi dalamnya dikontrol berisi rekaman video situasi yang mengarah perumah stasi pedis sambo tempat terjadinya juga peristiwa pidana yang mengampas nyawa korban dan apabila perangkat DVR diganti dengan yang baru maka sepuluh pun sistem CCTV dapat berjalan namun sistem elektronik tersebut akan terganggu dan tidak akan berjalan sebenarnya mesinnya dikarenakan rekaman yang hilang pada hari sebelumnya dan terdakwah yang hilang pada hari-hari sebelumnya dan termasuk data-data yang terdapat di dalam sistem elektronik tersebut nimbang bahwa kendak dari terdakwah untuk mengganti DVR di pos sapam wari durian 3 diketahui oleh terdakwah tidak harus seharusnya dilakukan oleh terdakwah karena terdakwah yang berpengalaman sebagai penyidik mengetahui perlakuan terdakwah satu barang yang dapat dijadikan barang bukti untuk penyidikan maupun penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dengan surat perintah apalagi tempat kejadian tewasnya korban bukan tidak jauh dari pos sapam kompet wari durian 3 namun di rumah dinas berdi sambung nomor 46 kompet durian 3 bahwa perwujudan kehendak dari terdakwah mengganti dua unit DVR yang lama di pos sapam kompet durian 3 dengan yang baru bukan atas sinisasi warga maupun pengurus PT RT kompet perumahan poli durian 3 dan bukan pula dua unit yang diganti merupakan persediaan barang milik warga tetapi kendak mengganti dua unit DVR dengan cara pinjam uang teman terdakwah tanpa adanya surat perintah yang berwenang merupakan perujudan dari kendak untuk mengganti DVR yang diketahui terdakwah dapat berkibat terganggu si tim elektronik atau mengibat si tim elektronik menjadi tidak bekerja sebagian mana mestinya membawa keberadaan terdakwah pada tanggal 8 Juli 2002 di luar lokasi tempat kejadian perkaraan di rumah dinas Ferdisambo sehingga diterangkan oleh saksi Ari Caya Nugraha bersesuaian dengan keterangan terdakwah patut diketahui oleh terdakwah yang berundang yang melakukan penyidikan adalah Polres Jatah Selatan dan pihak penyidik Jatah Selatan telah melakukan ulah TKP di rumah dinas Ferdisambo nomor 46 kompet 23 yaitu saksi Ridwan Riki Nelsen Soplanin saksi Rifai Zal Semual akan tetapi sudah mengetahui pihak penyidik Jakarta pihak penyidik Polres Jakarta Selatan sudah mulai melakukan penyidikan malah berkendak mengganti DPR 2 unit yang ada di pos kompet Polri durian 3 yang baru imbang bahwa kendak lain dari terdakwah mengganti 2 unit DPR DVR dengan 2 unit yang baru tanpa ada izin putuah RT sebuah keterangan keterangan saksi Sabar yang sedang berjaga atau bertugas pada tanggal 9 Juli di pos Sabam tersebut bersuat dengan keterangan saksi Dr. Randes Seno Sukato MBN yang keterangan dibaca di persidangan berdasarkan pas 162 KUHAP maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bahasa sumpah yang diucapkan di persidangan bahwa mengenai nota pembelian pesat hukum yang menyatakan harus ada mutlak mensria dalam sengaja menurut majus hakim mensria dari terdakwah sebemana keterangan ahli Dr. Florian yang dilihat dari pengetahuan dan dia melakukan mengetahui akibatnya dan bisa memastikan pasti terjadi suatu pasti terjadi atau mungkin terjadi maka bisa dukung bahwa ada tidaknya yang jahat itu dilihat kepada apakah dia mempunyai pengetahuan dan keendak di latar belakang pendidikannya sementara dipertimbangkan di atas dengan latar belakang sebagai penyidik mempunyai pengetahuan akibat perbuatan mengganti dua unit DVR dengan dua unit DVR yang baru dapat berkibat terlalu sistem elektronik dan atau mengupakan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya menimbang bahwa dengan demikian terdawar berkendak dan mempunyai keinginan keinsapan dan mengetahui akibat perbuatan maka perbuatan terhadap masuk ruang lingkup tingkat kesengajaan sebagai maksud atau offset as omek menimbang bahwa mengenai alasan dari terdawar dan pesat hukum yang menyatakan mengganti dua unit yang berada di pos sapam komplek kori dengan tiga dengan tuju untuk memudahkan atau membantu tugas penyidik tidaklah beralasan hukum dan akan dan dikesampingkan berdasarkan penyidik maka unsur dengan sengaja terpenuhi dan terbukti bahwa unsur tanpa hak atau melanuh hukum menimbang bahwa yang masuk dengan tanpa hak atau melanuh hukum adalah perbuatan dilakukan tanpa memiliki hak atau perbuatan tersebut melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan ketentuan terkulis yang telah diatur dalam undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya bahwa dalam ajaran ilmu hukum atau doktrin tentang unsur tanpa hak atau melanuh hukum diartikan dari istilah wederetelik yang dibedakan menjadi dua melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti material iekantar dan esensuri memberi arti sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan dilindungi oleh hukum laman ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku Simon mengatakan bahwa pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya tapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik beliau mengatakan supaya selalu berpegang pada norma delik sebenarnya dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana mulia dan rusul lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum sedangkan Prof Prof Dr. Wiljana Proyedikoro berpendangan onrihmatik kedat itu juga dinamakan wederetelik yang berarti sama dan jandirin melawan hukum atau wederetelik melanggar hak subjek orang lain semangat disebutkan dalam hukum tanggal 31 Desember 1919 bahwa menurut ajaran wederetelik dalam arti formil suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederetelik apabila diperbuatan tersebut mengenai semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang ada pun menurut ajaran wederetelik dalam arti material apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederetelik atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis mereka juga harus ditinjau menurut ajaran hukum dari hukum tidak tertulis bahwa pesawat status kata negara menegaskan wederetelik promil bersandar pada undang-undang sedangkan wederetelik wederetelik material bukan pada undang-undang namun pada ajaran umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan hal melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundangan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis lebih khusus dalam undang-undang nomor 19 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tentang ITE juga dimasukkan unsur tampak atau melawan hukum dimasukkan unsur tampak atau melawan hukum bahwa berdasarkan dua kesimpulan di atas maka kata atau atau dalam pada kutip yang terletak di antara fase tampak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian dua perasit tersebut berdiri sendiri atau berstandil yaitu apabila salah satu termini maka unsur kedua dianggap telah terponuhi pula yang bahwa untuk menentukan unsur tampak atau melawan hukum terponuhi atau terbukti harus sudah dikaitkan dengan fatah hukum yang berasal dari alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi hari cahaya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri sedangkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 18 terdakwa datang bersama dengan saksi hari cahaya Nugraha telah mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak bidana punggungan dengan modus tembak-menembak di rumah dinas saksi Perdi Sambu di komplek Duren 3 bahwa berdasarkan transaksi hari cahaya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri bersidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 setelah pukul 11 web terdakwa telah ditelpon oleh hari cahaya Nugraha untuk menjumpai saksi hari Agus Nugraha di komplek Poliduren 3 bahwa berdasarkan terdakwa saksi Agus Nugraha keterangan saksi Munafri keterangan saksi Tomster Kristian Natal dan keterangan terdakwa sendiri bersidangan pada Sabtu tanggal 9 Juli 20 sekitar pukul 15 web terdakwa yang sudah mengetahui adanya duga persetih persetih Tindak pidana penggunaan dengan modus tembak-menembak di rumah dinas saksi Pergi Sampo di komplek Poliduren 3 lalu bersama dengan saksi Munafri dan saksi Tom Kristian Natal datang menjumpai saksi Agus Nugraha di komplek Poliduren 3 kemudian saksi Agus Nugraha memberitahu dan meminta terdakwa melakukan screening atau mengecek CCTV yang ada di komplek Poliduren 3 dan khususnya saksi Agus Nugraha menunjukkan CCTV yang berada di Gapura yang mengarah ke arah rumah saksi Pedisambu dan meminta terdakwa untuk ambil dan ganti DVR CCTV yang ada di pos Sapan Komplek Duren 3 termasuk CCTV yang di rumah Ridwan Selaku Kasat Eskim Polris Metro Jakarta Selatan Bapak berasakan keterangan saksi Agus Nugraha dan keterangan saksi Munafri dan keterangan saksi Tom Kristian Natal dan keterangan terdakwa di persidangan atas permintaan dari saksi Agus Nugraha yang diketahui terdakwa dalam kota propam dengan jabatan KDNA Pemindal saksi Agus Nugraha di purnama SIK menyampaikan kepada terdakwa Irvan Widianto SIS dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nugraha adil purnama SIK sambil dicunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Poli Duren 3 Dirti 0 Irwi 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Panjalan Jawa Terselatan Kemudian saksi Agus Nugraha adil purnama SIK menanyakan DPR CCTV tersebut ada di mana tetapi terdakwa Irvan Widianto SIS menjawab tidak tahu setelah itu saksi Agus Nugraha adil purnama SIK menyatakan bahwa DPR SIS ada di post security dan terdakwa Irvan Widianto SIS diarahkan mengecek keberadaan DPR CCTV tersebut selain itu tindakwa Irvan Widianto SIS juga diminta untuk mengganti DPR CCTV tersebut dan mengganti dengan DPR CCTV yang baru bahwa selanjutnya saksi Agus Nugraha adil purnama SIK mengajak perjalanan sambil tindakwa Irvan Widianto SIS sambil merangkul menuju rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Sob Langit SIK MH Kasap Eskim Metro Jakarta Selatan dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Sob Langit SIK MH saksi Agus Nugraha adil purnama SIK menanyakan ini rumah siapa dan tindakwa Irvan Widianto SH menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Ricky Nelson Sob Langit SIK MH Kasap Eskim Metro Jakarta Selatan selanjutnya saksi Agus Nugraha adil purnama SIK meminta kepada tindakwa Irvan Widianto SH SIK agar DPR CCTV yang berada di rumah Ridwan Ricky Nelson Sob Langit SIK MH diambil dan diganti dengan yang baru bahwa kemudian Tentakwa Irvan Widianto SH SIK bersama dua anggotanya menuju ke Post Sekreti Komplek Perumahan Polin 2N3 RT05 RT01 Keluaran 2N3 Kecamatan Panjiran Jakarta Selatan dan Tentakwa dan Tentakwa Irvan Irvan Widianto SH SIK mengecek DPR CCTV tersebut dan Tentakwa Irvan Widianto SH SIK melihat ada monitor dalam keadaan menyala lalu Tentakwa Irvan Widianto SH SIK berjalan dan lagi melihat DPR CCTV ada dua DVR CCTV berwarna hitam Selanjutnya Tentakwa Irvan Widianto SH SIK keluar dari Post Sekreti Komplek Perumahan Polin 2N3 RT05 RW1 Keluaran 3 Kecamatan Panjiran Jakarta Selatan kemudian Tentakwa Irvan Widianto SH SIK berjalan menuju rumah saksi Rikir Nelson Langit SIK MH dan setelah bertemu Tentakwa Irvan Widianto SH SIK MH dan Tentakwa Irvan Widianto mendapatkan arahan untuk mengambil di VSTB di rumah saksi Ridwan Rikir Nelson Sobelangit menanyakan perintah siapa Tentakwa Irvan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan Tentakwa Irvan Widianto menunjuk ke arah belakang dimana arah sebut ada saksi Agustur Patria Adi dan saksi Ridwan Rikir Nelson Sobelangit menyatakan sudah nanti saja bahwa berdasarkan ala bukti keterangan saksi Chong Jifung alias Apung keterangan saksi Munafi keterangan saksi Tom Sher Kristian Atang dan terangan terdakwa sini di bersedang sajian terdakwa membeli di DPR CTV merek SMA harga lebih kurang 3 juta rupiah sesuai dengan barang bukti nota pembelian bahwa berdasarkan ala bukti keterangan saksi Chong Jifung alias Apung keterangan saksi Munafi keterangan saksi Thomas Tumser Kristian atau keterangan saksi Abdul Jabal keterangan saksi Marjudi keterangan Tendak Wah sendiri di persidangan pada Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 18 dengan bantuan saksi Chong Jifung alias Apung selaku teknisi telah mengambil dan mengganti dua unit DPR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang membuat informasi elektronik berisi rekaman video berhasil terkait peristiwa dugaan tindak pidana penggunaan di rumah saksi PD Sambung dikapi Posa Sampung Komplek Poli 23 Bapak berdasarkan alam bukti keterangan saksi yang menulis keterangan saksi yang merugikan keterangan persidangan serta keterangan 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 yang dibacakan di sidangan pada Sabtu tanggal 9 Juli 2011 keter pukul 18 terdakwa mengambil dan mengganti dua unit DPR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hadis yang membuat informasi berisi rekaman video terkait peristiwa bergantikan pidana penggunaan di rumah saksi beri sanggu di pos Sampang Komplek Poli 23 Bapak berdasarkan alam bukti keterangan saksi Chong Jipung alias keterangan saksi Monapig keterangan saksi Tom Christian atau keterangan saksi keterangan saksi yang saling bersesuai dengan keterangan terdakwa di besidang selanjutnya dua unit DPR sistem elektronik yang salah satunya berisi hardis yang mau informasi berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana penggunaan di rumah saksi Gedi Sambu atau TKP dari pos komplek Poli 23 yang diambil terdakwa kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Arianto dan diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putanto dan permintaan saksi Cuk Putanto bahwa berdasarkan alam bukti keterangan saksi Ari Saksi TPR sebagai testimonian yang salah satunya berisi hardis setelah dikembalikan Cuk Putanto selaku melalui saksi Baikuni kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Dabai Jalsemua di membawa dalam nota pembelaan terdakwa penesok menyatakan terdakwa hanya menjalankan perintah atasan karena saksi Agus Nur Fatria berwenang memerintahkan terdakwa sedangkan saksi Agus Nur Fatria dan saksi Henda Kunian diperintahkan oleh saksi Kadi Sambo yang berwenang memberikan perintah karena menjabat sebagai Kadi Propang Menimbang bahwa azaz dari Kuhab salah satunya adalah azaz legalitas yang mengandung makna bahwa setiap perbuatan penegak hukum harus ada dasar hukumnya pengaturan hukum acara bagi penegak hukum yang salah satunya Kuhab tindakan penyidikan penyidikan maupun pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik seorang penyidik yang melakukan upaya paksa seperti penyitaan harus ada perintah dari penyidik harus ada izin penyitaan dari Ketua Pengalian Negeri dan ketika melakukan penyitaan harus ada tanda terima barang yang diberikan kepada orang yang barang yang disita harus ada legalitasnya atau dasar hukumnya sama halnya dengan seorang penuntutmu melakukan tugas penuntutan harus ada perintah penunjukan dari Kepala Kejaksaan Negeri begitu pula hakim mengadili perkara harus ada terlebih dahulu penetapan penunjukan majus hakim baru bisa mengadili suatu perkara dengan demikian segala tindakan pro istia dari penyidik ada dasar hukumnya sehingga ia berwendang melakukan tindakan upaya paksa seperti penyitaan memang bahwa perintah mengamankan CTB semua berasal dari saksi yang diteruskan kepada saksi Hendra Kunewan lalu diteruskan kembali kepada saksi Agus kemudian saksi Agus Nur Patria memintakan terdakwa untuk mengambil dan menganti DVR yang berada di komplek perumahan poli 2 dan 3 perintah mengamankan lalu berubah menjadi mengambil dan menganti dua unit DVR adalah merupakan suatu upaya paksa yang hanya dapat dipintahkan berdasarkan surat perintah dari penyidik sedangkan memberi perintah kepada terdakwa yaitu Agus Nur Patria bukanlah seorang penyidik demikian pula terdakwa mengambil dan menganti DVR tanpa surat bukti menyerahkan kepada pemilik barang dalam perkara ini sebagai pemilik DVR adalah warga atau komplek poli 2 dan 3 sebagai pengurusnya adalah perangkat RT yaitu Ketua RT Saksi Sino dari Keterangan berdasarkan dibacakan untuk sidangan ini membawa pada tanggal 8 Juli 2022 ketika tadi ketika tadi tewasnya Brigadino Fianca Yusuf Uta Barat di rumah Dinas Perdi Sampo Komplek Perumahan Pohri dan 3 keberatan terdakwa di luar pagar mengetahui peristiwa dan mengetahui pula telah ada penyidik dari Polres Jakarta Selatan yang telah melakukan olah TKP di rumah Dinas Perdi Sampo Tersebut Dakwa mempunyai pengetahuan tanggal 8 Juli tersebut maupun tanggal seterusnya sampai pelimpahan kelasatkan lebih tinggi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan hanya penyidik Polres Jakarta Selatan begitu pun upaya paksa berupa penyidikan barang hanya pihak Polres Jakarta Selatan atas perintah penyidik Jakarta Selatan bukan dari Paminal maupun dari Bariskin sekalipun karena kompetensi kewenangan penyidikan ada pada Polres Jakarta Selatan dimang maupun tindakan tindakan mengambil dan mengganti dua unit sebagai sistem elektronik yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak bidana pembunuhan di rumah saksi Kedisambu dari Posa Pam Komplek Polri Durentiga dan selanjutnya silakan kepada saksi Arianto dan diserahkan lagi kepada saksi Cukonto atas perintahan dari Cukonto dilakukan secara tanpa hak karena tidak ada sini Ketua Durentiga Komplek Polri Durentiga selaku penanggung jawab komplek dan lingkungan dan juga dilakukan secara pelanggung karena saat tetap mengambil mengganti sistem dilakukan dengan tidak memiliki surat perintah penyidikan Pasal Durentiga tanpa ada perintah acara penyidikan Pasal Durentiga tanpa ada suatu tanda terima dari Ketua Durentiga Komplek Durentiga Pasal Menimbang bahwa di samping itu tidak akan terdapat mengambil dan mengganti dua DVR sebagai sistem elektronik yang membangun informasi elektronik berisi rekomunik peristiwa dugaan tidak pidana pembunuhan di rumah saksi berdisampu TKP dari Pasal Komplek Polidurentiga dan diserahkan pada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cukut Tantro dilakukan secara melawan hukum karena tidak memiliki izin Ketua Penelagi Setempat sehingga tindakan terdapat mengambil dan mengganti sistem elektronik tersebut dilakukan telah melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik pada Ayat 3 disebutkan penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas seizin Ketua Penelagi dan di setempat dan dalam Ayat 4 disebutkan dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan sebenarnya masuk pada Ayat 3 penyidik wajib menjaga terpiliharanya kepentingan pelayanan umum menimbang bahwa berdasarkan fatah hukum perbuatan sebut di atas jelas tindakan atau perbuatan dilakukan terdawar dengan mengambil sistem elektronik berupa 2 unit DPR CCTV yang berisi data informasi elektronik dari rekaman video yang tersimpan di dalam harddisk terkait informasi elektronik dugaan bersuwa tindak pindah pembunuhan di rumah saksi berdisampu dari dalam pos sapam komplek kodron tingkat tersebut adalah suatu perbuatan melalukum karena tidak sesuai dengan ketentuan kuhab dan hukum acara undang-undang 11 tentang perubahan atas undang-undang 11 tentang informasi dan terasih elektronik dan pastinya juga dilakukan tanpa hak karena dilakukan secara tidak patut yaitu tidak sejin dari kutua RT dan warga komplek luren 3 dan tidak sebagai pester dakwah sebagai penjidik nimbang bahwa berdasarkan patah hukum perbuatan tersebut di atas jelas tindakan perbuatan dilakukan terdakwah dengan mengambil dan mengganti sistem tonik berupa DVR CTP tersebut yang berisi data informasi tonik dan rekaman yang disimpan di dalamnya dalam harddisk terkait informasi tonik sebuah perusahaan penimpangan menyebabkan novriansah Yusuf Barat meninggal dunia di rumah saksi pedis sambung tersebut dilakukan dengan tanpa hak karena dilakukan secara tidak patut dalam tempat seizin kutu air tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai melalui hukum karena tidak memiliki kewenangan dan tindakannya tidak sesuai dengan pasal 38 pasal 42 pasal 75 UHAP dan pasal 43 undang-undang 2019 tentang perubahan atas undang-undang 2011 tahun 2008 tentang informasi dan tenasi elektronik menimpang bahwa karena perbuatan terang mengambil dan mengganti di unit DVR dengan dua unit DVR yang baru di komplek perumahan poli dan 3 yang di dalam hal si adanya tanpa hak dan melalui hukum musim mana telah dipenang diatas maka unsur tanpa hak atau melalui hukum telah terpenuhi sedangkan nota pembelaan dari terdakwa terkait hal ini tentulah dikesampingkan dimana dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melalui hukum telah terpenuhi dan terbukti aktiga unsur melakukan tindakan apapun menimbang bahwa dalam batang tubuh maupun perjelasan pasal 49 juntuh pasal 33 undang-undang nomor 19 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik juntuh pasal 55 1 ke 1 kawapidana tidak dijumpai pengertian apa yang dimasuk dengan melakukan tindakan apapun demikian pula dalam keputusan bersama Menteri Komplikasi dan Perlindungan Jasa Agung dan keputusan tentang pendapatan informasi atas pasal tertentu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi tentang ITE dimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tentang ITE tidak diatur titik berat implementasi penggunaan pasal 33 apakah titik berat dalam bentuk fisik atau non-fisik garis miring dunia maya sehingga terjadi multitafsir demikian pula dalam kasus ini in kasu terjadi perbedaan argumentasi antara putra umum dengan terdakwa pusat hukum terdakwa serta ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Prof. Dr. Hendry Subiakto S.A.M.N.S.I. Guru Besar Fisip Nair pengajar hukum media dan komunikasi dipersidang memberikan pendapat melakukan tindapapun harus menggunakan teknologi informasi karena ITE hanya merupakan penggunaan teknologi informasi bukan perbuatan fisik walaupun bisa merusak perangkat sistem elektronik kalau misalnya sedikit ditembak itu perbuatan fisik dan perbuatan memindahkan informasi elektronik berarti memindahkan dari suatu tempat yang lain menggunakan teknologi informasi bukan memindahkan handphone dan memindahkan DVR bukan memindahkan dokumen elektronik karena sebenarnya memindahkan informasi elektronik bukan dengan cara fisik melainkan dengan teknologi informasi sedangkan betul umum berpendapat sebaliknya atau berbeda menolak pendapat sebur karena sudah memperluas pengertian tindakan apapun tindakan apapun termasuk di dalamnya perbuatan fisik penimbang bahwa untuk menentukan perbuatan terdakwa apakah terpenuhi unsur melakukan tindakan apapun haruslah dikaitkan dengan fakta fakta hukum yang berasal dari bukti yang ditemukan di persidangan sebagai berikut bahwa berdasarkan ada bukti keteransasi Ferdisambo keteransasi Hendra Kurniawan keteransasi Agus Nopatria dan keteransasi Ari Caya Nugraha di persidangan benar dimulai pada hari Jumat tanggal 8 Juli 22 di rumah dinas saksi Ferdisambo beramad di Kompek Poli dan 368 terjadi penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yusyoto Barat meninggal dunia sehingga timbul niat saksi Ferdisambo untuk menutupi peristiwa tersebut dengan membuat skenario tembak-menembak dan untuk memuluskan skenario tembak-menembak tersebut saksi Ferdisambo juga berkendak agar file video yang terdapat dalam DVR CCTV Kompek Poli Duren 3 harus dimusnahkan yang mengibatkan sistem elektronik dalam bentuk DVR menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya bahwa berdasarkan alat bukti keteransasi Ferdisambo bahwa berdasarkan alat bukti keteransasi Sambu keteransasi yang terkenan dan keteransasi Ari Cahaya Nugraha di persidangan benar kemudian saksi Ferdisambo memanggil saksi Ari Cahaya Nugraha yang sudah memahami sistem elektronik CCTV serta tindakan memanggil dan meminta saksi yang diketahui bertugas di divisi propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja semestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya bahwa berdasarkan alat bukti keteransasi Ferdisambo keteransasi Hendra Kurniawan di persidangan benar niat dan kendak tersebut dilanjutkan saksi Ferdisambo dengan tindakan menelpon serta mengingatkan lagi untuk kedua kalinya kepada saksi Hendra Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 0800 pagi hari agar melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV di sekitar komplek Florida dan 3 bahwa berdasarkan alat bukti keteransasi Hendra Kurniawan keteransasi Agus Hendra Kurniawan di persidangan benar atas pemerintahan saksi Ferdisambo tersebut terus dilanjutkan saksi Hendra Kurniawan dengan tindakan meminta saksi Agus Hendra Kurniawan yang diketahui bertugas di divisi propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV di sekitar komplek Polre Durantiga terkait peristiwa yang terjadi di komplek tersebut berdasarkan alat bukti keteransasi Munafri keteransasi Tomser Kristian Natal dan keteran terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa telah ditelepon saksi Ari Cayan Nugrah untuk menjumpai saksi Agus Nur Patria di komplek Polre Durantiga berdasarkan alat bukti keteransasi Agus Nur Patria keteransasi Munafri Tomser Kristian Natal dan terdakwa di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama saksi Munafri dan saksi Tomser Kristian Natal datang menjumpai saksi Agus Nur Patria di komplek Polre Durantiga berdasarkan saksi Agus Nur Patria menyuruh terdakwa yang diketahuinya bukan Tupoksi dan yang bertugas di Dirtipidum Barreskrim untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang ada di pos satpan komplek polon 3 dan juga CCTV yang ada di rumah Dwan Soplanit selaku Kasada Selim Polres Metrol Jakarta Selatan sehingga sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak selagi bekerja sebenarnya mestinya sementara telah diketahui terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan Nur Friansah Yusya Utabarat meninggal dulunya di rumah saksi Perdisambo yang ditangani dari awal oleh Polres Jakarta Selatan Batas perintahan dari saksi Agus Dupratia selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Cong Jifung alias Apung selaku teknisi CCTV yang sebelumnya telah dikenal terdakwa dan terdakwa membeli dua unit DPR CCTV merek Smei seharga Rp3 juta sesuai dengan barang bukti nota pembelian berdasarkan bukti keterangan saksi Cong Jifung alias Apung keterangan saksi Abdul Jafar Merjuki keterangan saksi Agus Nopatia Munafri Tomser Kristian Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli sekitar pukul 18.00 terdakwa bersama saksi Cong Jifung alias Apung telah mengambil dan mengganti dua unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat masih elektronik berisi rekaman video terkait terjadinya persisua penembakan yang menyebabkan Norfransah Yusia Tata Barat meninggal dari pos sapam komplek Polri Durantiga bahwa berdasarkan lebuti keteransasi Cong Jifung alias Apung keteransasi Jaboduzapar Munafri Tomser Kristian Natal keteransasi Arianto keteransasi Cuk Putranto keteransasi Terdakwa sendiri di persidangan selanjutnya Terdakwa Irwan Berlana telah menyerahkan DVR CCTV kepada keteransasi Cuk Putranto atas permintaan Cuk Putranto bahwa berdasarkan lebuti keteransasi Cuk Putranto keteransasi Baikuni Wibowo di persidang benar tindakan Cuk Putranto selanjutnya atas perintah saksi Verde Sambo secara tanpa hak dan melalui hukum meminta saksi Baikuni Wibowo untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara mengkopi data informasi elektronik dalam DVR CCTV yang berada dalam pos sapam komplek Polri Durantiga ke dalam sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk milik saksi Baikuni bahwa berdasarkan bukti keteransasi Arif Rahman Arifin di persidangan benar selanjutnya saksi Baikuni Wibowo dengan saksi Arif Rahman Arifin atas perintah saksi Verde Sambo melakukan tindakan menghapus atau memusnahkan data elektronik berupa file video-recommend video terkait peristiwa dugaan tindak pengguna di rumah saksi Verde Sambo yang membuat sistem elektronik CCTV dalam pos sapam komplek poderen 3 dan sistem elektronik dalam bentuk laptop Microsoft Surface dan Playlist terganggu dan tidak begitu semestinya yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tidak pengguna pembunuhan di rumah saksi Verde Sambo dengan tujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya menimbang bahwa berdasarkan fatah hukum tersebut di atas yang berasal dari alat bukti perbuatan ataupun tindakan terdalam mengambil dan mengganti dua unit DVR sebagai sistem elektronik dari posapam komplek poderen 3 dan untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto tersebut Cuk Putranto telah dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak karena tidak adanya izin dari Ketua RT Kelompok Polri selaku penanggung jawab komplek dan lingkungan tidak memiliki surat perintah penyidikan sebuah pasal 75 kuhab tidak memiliki surat perintah penyitaan tanpa ada berita acara penyitaan pasal 75 kuhab tanpa ada surat tanah terima dari Ketua RT Kelompok Polri pasal kedua kuhab telah melanggar tonton pasal pati kondang yang disebutkan tiga penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan dimasuk pada tiga penyidik wajib menjaga terpilarannya kepentingan pelayanan umum menimbang bahwa perbuatan terdapat Irfan Wedianto dengan secara tanpa hak atau tanpa hak dan melanggung atau tidak secara patut dalam kurun tanpa meliki surat perintah penyidikan surat perintah penyitaan bita cara penyitaan tanda terima diatur dalam Pasar 38 4275 dan Pasar 43 Undang-Undang ITE dalam kurung melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CTP yang membuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa-peristiwa penembakan yang menyebabkan Nufriansah meninggal dunia yang berada dalam pos sapam komplek korridoran 3 dengan bantuan saksi Cong Jifung alias Apung dan Sisi STP dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebenarnya mestinya DVR beserta harddisk dengan yang baru maka rekaman video CTP yang telah tersimpan di DVR yang lama akan hilang dan tidak bisa dilihat lagi di sistem elektronik CCTV di pos sekuriti komplek korridoran 3 menimba-mba perbuatan teren telah mengambil dua unit DVR dari pos sapam komplek korridoran 3 dan kemudian menyerahkan berasasi Arianto dan Cuk Putranto atas perintahan Cuk adalah termasuk sebagai suatu bentuk tindakan dalam kurung yang berakibat terganggu sistem elektronik dan atau mengambilkan sistem elektronik menjadi tidak kejahat sepanam mestinya ini membuat berkait dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atau pesat hukum terdakwa Prof. Dr. Hendri Subiakto yang berpendapat segala tindakan apapun termasuk mengambil dan mengganti DVR harus dikaitkan dengan perbuatan informasi bukan fisik menurut majelis hakim perbuatan termengambil dan mengganti dua DVR dengan DVR yang baru di pos sapam Kompek Perumahan Polri adalah tindakan berupa pergerakan fisik karena DVR adalah benda yang berwujud namun dalam DVR tersebut terdapat informasi elektronik berupa gambar visual atau video yang berisi keadaan sekitar Kompek Perumahan Polri termasuk salah satu CTP mengarah ke arah rumah Verdi Sambo nomor 46 oleh karenanya perbuatan terdawai yang mengambil dan mengganti dua unit DVR dengan dua unit DVR yang baru di Kompek Polri Duren 3 tidak saja merupakan perbuatan fisik tetapi juga meliputi tindakan non-fisik karena di dalamnya terdapat informasi elektronik menimbang bahwa perbuatan mengambil dan mengganti dua unit DVR DVR di Kompek Perumahan Polri Duren 3 yang mengambil informasi elektronik berisi rekaman video terkait persoaduan tidak pindah pembunuhan di rumah Sasi Perdi Sambo dari pos Sapang Kompek Polri Duren 3 sehingga terganggu dan tidak membuat bisa lagi bekerja sebenarnya mestinya yang membawa dengan demikian unsur melakukan tindakan apapun termasuk perbuatan fisik dengan melihat tujuan akhir dari perbuatan terdakwat yang mengambil dan mengganti dua unit DVR dengan yang baru tujuannya bukan semata-mata DVR bukan semata DVR tetapi data-data yang ada di dalamnya yang berupa informasi elektronik dengan berupa informasi elektronik dalam bentuk non-fisik maka dengan umpian peledoi pembelaan terdatu satu hukum terdakwa harus dah dikesampingkan penimbang bahwa berdasarkan patah hukum dan pertimbangan terdakwa di atas maka unsur melakukan tindakan apapun telah terpenuhi dan terbukti 4 unsur yang berkibat terganggu sistem elektronik dan atau menggambilkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja seharian mestinya bahwa berdasarkan Undang-Undang 1619 tentang perubahan 1911 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan sebagian pasal 1 angka 5 adalah sangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan mengumpulkan mengolah menganalisis menyimpan menampilkan mengumumumkan mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik pasal 5 ayat 1 informasi elektronik dan atau dokumentronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ayat 2 informasi elektronik dan atau dokumentronik dan atau hasil cetaknya yang masuk merupakan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ayat 3 informasi elektronik dan dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini nimbang bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimasuk dengan terganggu adalah terhalang atau mendapat rintangan nimbang bahwa untuk membuktikan usul tersebut di atas haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterasasi Cong Jifung alias Apung keterasasi Abdul Jafar keterasasi Suri Subriadi alias Anto yang saling bersusen dan kerantara wadipersidangan di Kompet Pori Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan terdapat perangkat sistem elektronik berupa 9 unit perangkat CCTV 2 unit perangkat DVR yang terdiri 1 unit perangkat berisi harddisk dan 1 unit perangkat monitor 8 channel yang untuk 2 yang untuk 2 sapam 2 sapam yang untuk 2 unit perangkat DVR dan 1 unit perangkat monitor 8 channel bahwa berdasarkan keterasasi Tom Serkisar Natal Munafri kerangkiran terdapat di persidangan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 malam hari terdapat bersama saksi Munafri dan Tom Serkisar Natal saat datang ke rumah saksi Persambo di Kompet Pori dan Tiga sudah mengetahui ada peristiwa penembakan yang menyebabkan korban Joshua Huta Barat meninggal dunia bahwa berdasarkan keterasasi Tom Serkisar Natal keterasasi Munafri Agus Nupatria yang saling bersuai dan keteran terdapat di persidak selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli setelah pukul 15.00 terdapat bersama saksi Munafri saksi Tom Serkisar Natal datang menjumpai saksi Agus Nupatria di Kompet Pori Durun Tiga selanjutnya saksi Agus Nupatria meminta terdapat untuk mengecek dan mengambil DVR CCTV yang ada di POSAPAM dan DVR CCTV yang ada di rumah Ridwan Suplanit selaku kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan bahwa berdasarkan keteran saksi Tom Serkisar Natal Munafri Cong Jifung yang saling bersusia dan keteran terdapat di persidak kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli segera pukul 18 terdoa tanpa adanya surat perintah penyidikan tanpa ada surat perintah penyitaan cara penyitaan tanpa ada tanda terima semenangkan pasal 75 pasal 42 dan KUHAP dan tanpa izin Ketua Pengadilan semenangkan pasal 88 KUHAP tutup pasal 43 dan ITE dengan bantuan saksi Cong Jifung alias Apung selaku teknisi telah mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik Mirek Jilens as serial number 977-042-771-322 yang berisi perangkat ARDIS yang di dalamnya memuat informasi elektronik berisi rekomunan video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi perdisambo dari posapang komplek kore dengan tanpa hak yaitu tanpa izin ketua RT dan warga kelompek selanjutnya setelah mengambil DVR tersebut tidak pernah tidak ada membuat tanda terima semenangkan pasal 42 KUHAP tanpa membuat betul-betul semenangkan pasal 45 KUHAP bahwa berdasarkan transaksi Tom Serkisan Natal Tasimun Afri Chong Jifung transaksi Arianto transaksi Cuk Putranto saling bersusuan dan ketahan terdakwa di pesidang semenangkan oleh terdakwa setelah mengambil dan mengganti dua unit DVR merek Jilens seren yang nambah tersebut dari posapang tersebut diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan saksi Cuk Putranto bahwa kemudian oleh saksi Cuk Putranto diserahkan kepada Polres data satan melalui saksi Repaizal Semua lalu tersebut saksi Perdi Sambu diambil lagi dari saksi Repaizal Semua lalu serahkan lagi kepada saksi Baikun Yubowo dengan tujuan mengkopi data informasi atau dokumen di dalam perangkat DVR yang dilanjutkan antara lain rekaman video terkait dengan situasi pernah atau sebelum persetua penembakan rekaman video terkait dengan persetua penembakan yang menyebabkan meningangkoban justruha yang penting untuk penyedikan dan pengungkapan kasus rekaman video terkait dengan situasi pasca atau sudah persetua penembakan rekaman video durasi selama tujuh hari terkait dengan situasi kompet durian tiga yang merupakan informasi milik publik atau warga bahwa berdasarkan keterangan saksi cukup terantun keterangan saksi Baikun Yubowo di persetua penembakan saksi cukup meminta saksi Baikun Yubowo untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara mengkopi data informasi elektronik dalam DVR CCTV yang didalamnya membuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tidak pernah pengunduan di rumah saksi beresambung yang berada di dalam pos sapam kompet durian tiga bahwa berdasarkan keterangan saksi Cukupu Terantun keterangan saksi Baikun Yubowo melakukan tindakan memindahkan informasi elektronik dalam sistem elektronik DVR CCTV yang membuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pengunduan di rumah saksi beresambung yang berada dalam pos sapam kompet durian tiga ke sistem elektronik laptop Microsoft service dan flash disk serta hard disk eksternal dengan cara data informasi atau dokumen elektronik dalam perangkat DVR tersebut yang berisi rekaman video terkait dengan informasi penembakan tersebut yang sangat berguna untuk penyidikan dan mengungkapkan kasus dipindahkan dengan cara dikopi menggunakan kabel HDMI dari hard disk DVR CCTV ke dalam flash disk senyolisasi Bekun Yubowo data informasi atau dokumen dalam perangkat DVR tersebut dipindahkan lagi dengan cara dikopi ke dalam sistem elektronik Microsoft service bahwa berdasarkan transaksi Perdisambo transaksi Arif Araman Arifin Cukputaranto Bekuni Yubowo dipersidang untuk menutup persiswaan sebenarnya atas permintaan saksi Perdisambo dan saksi Interpurniawan lalu saksi Bekuni Yubowo dengan saksi Arif Araman Arifin kemudian melakukan tindakan memusnahkan file video yang berada di dalam laptop Microsoft Surface dan flash disk yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait persiswa dugaan penggunaan di rumah saksi Perdisambo selanjutnya diperlukan 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 kepada saksi Bekuni kepada terdakwa dan oleh terdakwa diperlukan lagi kepada saksi Rifaisal Samual selaku penyidik waris jatah satan melalui saksi Arif Julianto perbedaan transaksi Aditya Cahaya Sumunar SKOM transaksi Rifaisal Samual transaksi keterangahli Heri Prianto dengan diambil dan digantinya oleh terdakwa satu buah sistem elektronik DVR merek Jilen serang ambil tersebut yang kemudian oleh para terdakwa dalam perkara terpisah melakukan sesuatu tindakan membuat DVR menjadi tidak bisa bekerja semuanya mestinya dan sistem menjadi terganggu dan tidak bisa terhubung atau terkoneksi ke hard disk dalam DVR sehingga data berupa informasi dokumen menjadi rusak tidak ada sama sekali sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa satu buah perangkat DVR merek Jilen serang number 97 04277 1322 telah dituangkan dalam beta-cara penyisahan laboratorium kriminalistik nomor 33337 garing FKF garing 2002 tanggal pembagus 2002 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Jilen security model JFDS 87 508M serial number 9704 277 1322 pada tanggal 13 Juli 2002 DVR CTP merek Jilen tersebut tercatat 200 kali perubahan pada log sistem dan mengembangkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi dalam sistem DPR ada pun penulisan terhadap tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file sistem atau unlocated space tidak terdapat file apapun di dalamnya dimana tampil log sebagai berikut mulai dari pertama pada 13 Juli 2022 pukul 17 21 WIB 58 detik amin lojin hingga pada nomor 204 pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 5 lewat 28 menit 39 default power on menimbang bahwa berdasarkan keterang ahli Poloradianti Esa keterang ahli Adi Setia keterang ahli Heri Prianto dipersidangkan berdapat perangkat CCTV perangkat DPR perangkat hard disk dan perangkat monitor adalah merupakan suatu rangkaian perangkat sistem elektronik yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing perangkat CCTV berusia sebagai kamera atau pengumpul penangkap gambar informasi elektronik perangkat hard disk dalam DVR sebagai alat penyimpan gambar atau informasi elektronik yang menghasilkan video serta perangkat monitor sebagai alat untuk menampilkan gambar informasi elektronik output yang ditangkap kamera CCTV nimbang bahwa apabila salah satu perangkat dalam satu rangkaian tersebut tidak ada atau tidak berfungsi maka sistem elektronik yang biasa disebut sebagai sistem CCTV tersebut tidak akan bekerja atau berjalan dan atau menyebabkan fungsi dari sistem elektronik akan menjadi terganggu nimbang bahwa dalam sistem CCTV yang terdiri dari 4 perangkat utama yaitu perangkat CCTV DVR hard disk dan monitor adalah salah satu sistem yang saling mendukung bila salah satu perangkat tidak ada dalam sistem tersebut maka 3 perangkat lain tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebagai berikut bila tidak ada perangkat CCTV maka 3 perangkat lagi yaitu perangkat DVR hard disk monitor tidak akan bisa menangkap gambar tentang suatu situasi dan direkam di perangkat DVR disimpan di perangkat hard disk atau ditampilkan di perangkat monitor bila tidak ada perangkat DVR maka 3 perangkat lagi yaitu perangkat CCTV hard disk monitor tidak akan bisa menerekam untuk kemudian menyimpan gambar tentang situasi yang ditangkap oleh perangkat CCTV ke dalam perangkat hard disk bila tidak ada perangkat hard disk maka 3 perangkat lagi yaitu perangkat CCTV perangkat DVR perangkat monitor tidak akan bisa menyimpan hasil rekaman gambar tentang suatu situasi dari perangkat CCTV dan perangkat DVR. Menimbang bahwa apabila DVR diganti dan cara dengan yang baru, maka sekakut sistem tidak dapat berjalan kembali, namun sistem elektronik atau informasi tersebut akan terganggu dan tidak akan berjalan sebenarnya mestinya dikarenakan adanya data elektronik atau elektronik berupa, rekaman pediu yang hilang pada hari-hari sebelumnya dan tidak akan dapat dilihat lagi di sistem elektronik CCTV pada layar monitor. Menimbang bahwa 9 unit perangkat CCTV, 2 unit perangkat DVR di mana 1 unit perangkat DVR merek J-Land Serenambel tersebut berisi perangkat hard disk 1 unit perangkat monitor 8 channel yang berada dalam pos kompet poliduran 3 merupakan suatu rangkaian sistem elektronik yang saling terkait dan berhubungan. Karena masing-masing unit tersebut yaitu baik perangkat CCTV yang berfungsi sebagai kamera pengumpul atau penangkap gambar, DVR sebagai alat pengolah dan perekam gambar perangkat hard disk dalam dia sebagai alat penyimpan rekaman gambar yang menghasilkan video serta perangkat monitor sebagai alat untuk menampilkan gambar yang ditangkap oleh perangkat kamera CCTV adalah satu kesatuan sistem yang saling mendukung sehingga apabila satu tersebut tidak ada atau diganti karena tindakan yang dilakukan terdapat tersebut yang telah mengambil dan mengganti di DVR maka sistem tidak berjalan karena dengan digantinya DVR tersebut berikut artis yang ada di dalamnya maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR tersebut sebelum melakukan penggantian yang berisi rekaman video situasi pada hari sebelumnya menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali di sistem elektronik CCTV pada pos security kompet poliduran 3 sehingga juga kompungsi dari sistem elektronik akan menjadi terganggu dan tidak bisa bekerja sebenarnya mestinya menikmati demikian juga terhadap sistem elektronik berupa satu unit Microsoft Surface warna hitam berisi data perusahaan elektronik hasil rekaman video dari CCTV Gapura Postapam yang menghadap rumah nomor 46, 45, dan 43 terkait juga berisi tindakan pengunduan di rumah stasi berisampu yang bersumber dari DVR CCTV yang diambil dan diganti terdapat di pos security kompet polidikan menggunakan sistem elektronik berupa satu unit Microsoft Surface warna hitam itu dihancurkan oleh saksi Arif Raman Arif Bin juga menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebenarnya mestinya atau tidak dapat memberikan informasi karena sudah dihancurkan menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan mengganti DVR, G-Lens serana menambil tersebut dari pos SAPAM yang berisi perangkat Ardis sebagai sistem elektronik yang di dalamnya memuat menyimpan dokumen informasi gambar video terkait peristiwa dugaan tidak pernah pembunuhan di rumah stasi berisampu menyebabkan sistem elektronik susi tersebut menjadi terganggu dan tidak bisa disana mestinya menimbang bahwa dengan diambil dan digantinya perangkat tersebut kemudian data informasi berupa rekaman video terkait dugaan tidak pernah pembunuhan di rumah stasi berisampu tersebut yang dipindahkan dalam DVR selanjutnya dihapus menyebabkan sistem elektronik telah terganggu dan tidak berkesan mestinya karena dengan digantinya di video tersebut maka rekaman yang ditangkap oleh video tersebut yang telah tersimpan dalam DVR CCTV sebuah dilakukan penggantian akan menyebabkan rekaman video situasi pada hari sebelumnya menjadi hilang termasuk tentu tidak akan dapat mengungkap sebuah peristiwa yang dapat digunakan sebagai suatu petunjuk untuk penyedikan suatu tindak pidana berdasarkan patah hukum tersebut pertimbangan di atas maka sudah berkibat terganggu nya sistem elektronik atau menggantikan sistem konik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya telah terpenuhi dan terbukti 45 unsur mereka yang melakukan yang menjuruh melakukan dan yang turus serta melakukan perbuatan bahwa pasal 55 1 KUHAP mengatur tentang penyertaan yang suatu tindakan pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menetapkan dimana sebagai pembuat atau dader suatu tindak pidana ke satu mereka melakukan plegar yang menyuruh melakukan down plegar dan terus melakukan media plegar perbuatan kedua mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan dan atau dengan memberi kesempatan seran atau keterangan sengaja menganjurkan supaya melakukan tindak pidana widlocker menimbang bahwa dimaksud dengan mereka yang melakukan atau plegar adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggung atas terjadinya tindak pidana menimbang bahwa dimaksud dengan yang menyuruh melakukan to-do plegar adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaran orang lain sedangkan perantaran orang lain disebut hanya dipakai sebagai alat syarat don plegar adalah alat yang dipakai adalah orang dua alat yang dipakai yang berbuat tiga alat yang dipakai tidak dapat dipetanggungjawabkan bahwa yang masuk dengan turut serta melakukan atau media plegar adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana syarat-syarat media plegar adalah ada kerjasama secara sadar antara pelaku ada dua ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut bahwa proses dokter Ruyono Brojody Koro Esa menguntik pendapat Hazi Winkasuringa bergerak Belanda yang mengukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tidak pidana yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan sesuatu kehendak bersama diantara mereka kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ada pun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana jadi mereka dengan sengaja mengerjakan memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan tapi tidak diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu inilah yang merupakan hak dari turut serta melakukan jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terpuni haruslah dikaitkan dengan fata hukum yang berasal dari alat bukti yang dimukan di pusat sebagai berikut bahwa berdasarkan keteransasi Ferdis Sambo keteransasi Hendra Kurniawan keteransasi Ari Caya Nugraha alias Acai yang sering berusaha pada Jumat tanggal 8 Juli setelah terjadinya peristiwa tindak pindah duga pengunduan laki-laki penembakan yang hebatkan derampasnya korban Nufriyasa di rumah Saksi Ferdis Sambo kemudian Saksi Ferdis Sambo dengan masuk untuk menuti peristiwa sebenarnya membuat skenario dan melaksanakan berangkaian kerjasama yang erat dengan cara memanggil orang terdekat dan dipercayai untuk datang di rumah Dinas Komplek Korri 23 TKP yaitu Saksi Hendra Kurniawan selaku Karo Peminal dan Saksi Ari Caya Nugraha alias Acai selaku Kanit di baris krim yang biasa menangani alat bukti elektronik CCTV selanjutnya sesuai patah persenangan yaitu alat bukti keterangan Saksi Ferdis Sambo keterangan Saksi Hendra Kurniawan benar Saksi Hendra Kurniawan selaku Karo Peminal yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sekitar pukul 18.37 datang ke rumah Saksi Ferdis Sambo di rumah Dinas Komplek Korri di bulan 3 kemudian menyumpai Saksi Hendra Kurniawan dan selesai masuk ke dalam rumah Saksi Hendra Kurniawan menjadi memiliki pengetahuan atas terhadirnya peristiwa tindak pidana pengunduan dengan modus tembak-menembak karena melihat korban Nufri yang tergeletak di dekat tanggal dalam keadaan sudah meninggal dunia dan saat berada di TKP Saksi Hendra Kurniawan melihat dan memiliki pengetahuan kalau persesua tindak penyidikan sudah dilakukan tindakan penyidikan dalam bentuk kegiatan olah TKP oleh Satreskrim Porres Jakarta Selatan berdasarkan keterangan saksi Ari Caya Nugraha alias Acai dan keterangan terhadirnya sendiri alias keterangan terhadirnya sendiri saksi Ari Caya Nugraha selaku kanit di Barreskrim yang sudah menangani CTTV sengaja mengajak terdawa Irfan Widianto selaku kasub di Barreskrim untuk berangkat ke rumah Saksi Perdisambo di rumah Dinas Porri Komplek Duren 3 dan sesampai di TKP berdiri di luar rumah dan Saksi Ari Caya yang masuk ke dalam rumah pasunnya sesuai patah perjalanan yaitu alat bukti keterangan Saksi Duren Rike Nelson Soplanit Saksi Rifai Zal Samuel Ketanit Reskrim Keterangan Saksi Robiyansah Arsad Daifa yang bersuai pada hari Jumat tanggal 7 Juli 8 Juli 2022 di lokasi TKP sudah langsung dilakukan kegiatan penyidikan oleh Sarasim Poros Jakarta Selatan dalam bentuk kegiatan Inavis dan oleh TKP awal dan saat itu Saksi Ridwan Rikinal Soplanit sudah melihat adanya beberapa perangkat CCTV sebagai elektronik dalam rumah Saksi Perdisambo namun saat itu berperangkat CCTV di rumah tersebut tidak dilakukan penyidikan karena Saksi Perdisambo dengan tujuan menutupi kejadian sebenarnya beralasan perangkat di ver tersebut rusak dengan melihat perangkat CCTV dalam rumah sebut menjadi teringat dengan keberadaan perangkat CCTV yang ada di Komplek Pori Rumah Dinas Durentiga sehingga dengan masuk menutupi persiswa sebenarnya lalu Saksi Perdisambo yang mengetahui tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan karena hanya menjabat sebagai Kadif Propam secara sadar minta agar Saksi Hendra Kurniawan dalam kesesaman erat untuk melakukan cek dan amankan perangkat CCTV komplek supaya informasi peristiwa tidak pidana yang sebenarnya dan disimpan dalam sistem elektronik perangkat di VRC TV tidak diketahui orang nah kesesaman erat itu maka oleh Saksi Hendra Kurniawan Perintah Saksi Perdisambo yang dapat diketahui atau dipikirkan yang bukan merupakan suatu paksaan atau absolut duang atau vis absoluta secara sadar tidak dilawan atau ditolak padahal Saksi Hendra Kurniawan secara sadar mengetahui terkait pengamanan barang bukti termasuk perangkat elektronik bukan perintah jabatan dan perintah yang sah dari Saksi Perdisambo tapi merupakan yang sah dari penyidik yaitu Polres Jatah Selatan malah Perintah Saksi Perdisambo untuk cek dan amankan CCTV kompleks disebut sebagai bentuk kerangkaian kerjasama yang erat disampaikan Saksi Hendra Kurniawan lagi kepada Saksi Ari Cahaya Nugraha yang sudah biasa melanggar CCTV pada Saksi Hendra Kurniawan mengetahui secara sadar tinggal sebut dapat mengibatkan sistem elektronik CCTV yang berisi informasi elektronik terkait peristiwa di TKP dan tersimpan dalam diversitas akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebenarnya mestinya sehingga informasi tentang kejadian sebenarnya tidak bisa diungkap kebenarannya bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2012 sesuai fakta persidangan itu berbukti ke transaksi Perdiri Sambo transaksi Hendra Kurniawan saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai ke transaksi Agus Nupatiyah benar rangkaian kerjasama yang erat untuk menutupi kejadian sebenarnya tersebut tidak lanjut lagi secara bersama-sama oleh Hendra Kurniawan dimana sekirap pukul 8.00 pagi saksi Perdiri Sambo yang saya sadar mengetahui terkait pengamanan barang bukti termasuk perangkat elektronik bukanlah kewenangan yang sah dari Jabatan Selaku Kadi Propam menelpon saksi Hendra Kurniawan dengan mengatakan bro untuk persansiasi oleh penyedik selatan untuk persansiasi oleh penyedik selatan di tempat bro aja ya biar tidak gaduh karena menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek lalu sekirap pukul 8.00 WIB saksi Indra Kurniawan yang mengetahui cara sadar tujuan cek CCTV komplek adalah untuk menutupi kejadian sebenarnya setelah mengetahui terkait pengamanan barang bukti termasuk perangkat elektronik bukanlah perintah jabatan dan kewenangan yang sah dari saksi Perisambo tapi merupakan kewenangan yang sah dari penyedik yaitu penyedik Perenjata Selatan lalu tanpa ada pasan tidak melakukan penolakan dan malah setuju untuk menindaklanjut saksi Perisambo dan cara menghubungi saksi Ari Cahaya Nugrah alias Acai sudah menangani CCTV namun tidak terhubung berdasarkan saksi Indra Kurniawan meneruskan rangkaian kesamanya terkait permintaan untuk cek dan amankan sistem elektroCTP menghubungi dan minta saksi Agus Nurpatria Adi Purnama agar datang ke ruangannya pada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama tiba di ruang tersebut saksi Indra Kurniawan meminta saksi Agus Nurpatria Adi Purnama untuk menghubungi saksi Ari Cahaya Nugrah alias Acai dengan kalimat coba Gus hubungi AKBP Ari Cahaya namun tidak terhubung juga lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahaya Nugrah alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dan mau bicara dengan saksi Indra Kurniawan lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyerahkan handphone kepada saksi Indra Kurniawan sambil mengatakan pada saksi Ari Cahaya Nugrah alias Acai ini ada di sebelah saya kemudian saksi Indra Kurniawan yang mengetahui cara sadar tujuan cek CTP adalah untuk menutupi kejadian yang sebenarnya setelah menghubungi cara sadar terkait pengaman barang putih termasuk perangkat elektronik bukalah perintah jabatan dalam kendangannya yang sah dari saksi PD Sambo lalu berucat dengan saksi Ari Cahaya Nugrah alias Acai di mata Cai permintaan Bang Sambo untuk cek CTP udah dicek belum kalau belum mumpung siang kamu coba screening kan tapi saksi Ari Cahaya Nugrah alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya yaitu Irfan Widianto yang melakukan pengecahkan kemudian saksi yang akan melanjutkan rangkaian kesamaan erat silakan saja koordinasi dengan KDNA yaitu saksi Agus Nurpatria setelah itu saksi Agus Nurpatria adik purnama yang mengetahui secara sadar tujuan amankan adalah untuk menutupi kejadian sebenarnya atas penembakan serta mengetahui secara sadar terkait pengamanan barang putih sama perangkat dan bukalah perintah jabatan dan kemenanganan sah dari Perdisambo sebagai kadip propam maupun saksi yang terkait sebagai karopaminal beriktahui merupakan kemenanganan sah dari penyidik Polres Jaya Tersahatan tanpa ada paksaan dan tanpa ada penolakan telah setuju menjelaskan perintah saksi dari Sambu maupun dari saksi indakunan tersebut dengan menghubungi saksi Ari Caya Nugraha dan memastikan perintahan berikan oleh saksi keindakunan tanpa pengamanan sah sudah jelas dan dijawab oleh saksi Acai bahwa arat sebut sudah jelas dan nanti terdapat Irfan Rianto yang merupakan anggota saksi Ari Cahya alias Acai ekonomi saksi Agus Nurpatria pernah untuk menjelaskan penandai saksi indakunan dan saksi Perdisambo tersebut pasangnya saksi patah persidangan alat bukti keteransaksi Ari Cahya Nugraha alias Acai terang saksi Agus Nurpatria Enda Kurniawan Tomser Kristian Natal saksi Munafri Bahtiar terang Irfan Mudianto sendiri benar untuk meneruskan rangkaian kesamaan yang erat sebagai suatu kesatuan perbuatan lakukan dan cerah secara bersama-sama tersebut saksi Ari Cahya Nugraha yang mengetahui seseorang tujuan untuk cek untuk menutupi kejadian sebenarnya mengetahui terkait pengamanan barang bukti tersebut perintah tersebut dari Jabatan Kenangisah dari Perisambu maupun saksi yang tersebut sebagai Karo Peminal yang diteruskan kepada terdakwa Irfan Mudianto kemudian menjumpai saksi Agus Nurpatria di TKP dan setelah pukul 15 Terwari Mudianto yang sudah mengetahui secara sadar persiswa tidak pindah dengan pemudahan di rumah saksi Perisambu lalu tanpa ada paksaan mengajak Tom Serkirasi Natal dan saksi Munafri tiba di Komplek Polri Duran Tiga setelah terdakwa Irfan Mudianto meminta nomor saksi Agus Nurpatria kepada saksi nomor handphone Agus Nurpatria kepada saksi Ari Cayanugrah alias Aceh lalu terdakwa Irfan Mudianto tanpa ada pasan dan tidak menolak permintaan saksi Ari Cayanugrah tersebut dan serasadar setuju menghubungi saksi Agus Nurpatria yang diketahui berada di unit yang berbeda dan menjabat sebagai kaden apaminal dan selanjutnya untuk melaksanakan kerangkaian kesamanya yang erat tujuh menutupi kejadian sebenarnya saksi Agus Nurpatria meminta terdakwa di Pantu agar melakukan screening TV yang berada di komplek tersebut dan Terwai Pantu yang secara sadar mengetahui dugaan tindak penadam mengetahui dirinya tidak beronang serta mengetahui saksi Agus Nurpatria bukanlah sebagai penyidik dan diketahui berada di unit lain berbeda karena menjawab sebagai kaden apaminal tidak melakukan penolakan atas perintahan tersebut malah terdakwa Pantu tanpa ada paksaan tujuh dan melaksanakan screening TV yang berada di komplek politik yang jelas mengetahui untuk menutupi kejadian sebenarnya saya itu terdawa Ivan Bianto dengan rangkaian kesempatan yang erat tanpa pasahan dengan pikiran yang matang serta dengan peringkat lusun terbaik Raih Adi Makayasa secara sadar telah melakukan screening TV pada di komplek sebagai rangkaian kesempatan yang erat dengan menggunakan telepon melaporkan hasil pelaksanaan pengecangan di pesawat komplek Pemondor selanjutnya Agus Nupertia sebagai bentuk rangkaian kesempatan yang erat melaporkan hasil screening yang dilakukan oleh Irvan di sepanjang komplek tersebut kepada Saksi Endera Kurniawan yang sengaja menunggu informasi sedang berada di TKP bersama Saksi Arif Raman Arifin dan Saksi Perdis Sambo Adi Purniawan mengatakan Bang izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sebanyak 20 mengatakan oke jangan semuanya yang penting penting saja bahwa selanjutnya alat bukti keterangan Saksi Agus Nupertia Tom Ser Kesenata Munafri Batiar dan Irvan Dianto yang diberikan di persidangan adalah benar sebagai wujud rangkaian bentuk kerjasama dan telah memberit Saksi Endera Kurniawan lalu Saksi Agus Nupertia Adi Purnama kembali memujukkan rangkaian kesempatan erat tersebut dengan mengajak dan menyampaikan kepada Irvan Nudianto dengan cara dirangkul menunjukkan CTP yang ada berada di atas Gapura di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Kompek Pore Durian 3 RT 5 RW1 Keluar Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Kemudian Saksi Agus Nupertia Adi pernah menanyakan DPR CTP ada di mana tapi tidak tahu dan setelah itu Saksi Agus Menyatakan DPR CTP tersebut ada di post security dan terdawai Pandu Dianto diarahkan mengecek keberadaan dan diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut bahwa ternyata oleh terdawai Pandu Dianto yang secara sadar telah mengetahui peristiwa yang terjadi sebelumnya di TKP dan mengetahui sudah ditangani oleh penyidik Polis Jakarta Selatan ternyata dengan keendak dan pengetahuannya tersebut benar tersebut tidak ditolak mengetahui secara sadar tidak memiliki kewenangan dan secara sadar mengetahui Asasi Agus Nur Patria tidak mempunyai kewenangan yang sah karena bukan sebagai penyidik tapi tetap melaksanakan bentuk rangkaian kerjasama yang tersebut sehingga pada akhirnya mengambil DVR CTP yang berada di post security tersebut kemudian terhadap yang mengetahui akibat darat tersebut menyebabkan sistem elektronik berganggu dan tidak bekerja sebenarnya mestinya serta menghambat post penyidikan yang serang dilaksanakan oleh Polis Jakarta Selatan sebagai penyidik keendakannya sah dan yang dapat mengaburkan untuk kejadian yang sebenarnya bahwa selanjutnya sesuai faktor persidangan itu alat bukti terangang saksi Agus Nurpatria dan terangang terdakwa Irfan Widianto saksi Agus Nurpatria dipernama mengajak terdakwa Irfan Widianto Widianto berjalan kembali sambil dirangkau menuju ke rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soblanit Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan dan pada saat tiba-tiba di depan rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soblanit saksi Agus Nurpatria tadi pernah menanyakan ini rumah siapa dan terdakwa Irfan Widianto menjawab bahwa rumah disebutlah rumah dari saksi Ridwan Riki Nelson Soblanit Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan selanjutnya saksi Agus Nurpatria diurnama sebagai bentuk pecah sama yang meminta kepada tetakwa Irfan Widianto dan agar di PRCTP yang berada di rumah Ridwan Riki Nelson Soblanit yang diambil dan diganti dengan yang baru dan ternyata dari tetakwa Irfan Widianto permintaan sebut tidak ditolak atau dilewan walaupun diketahunya secara sadar saksi Agus Nurpatria diurnama yang jadi sebagai KDNA peminal di Provang tidak memiliki keluarga kewenangan yang sah karena bukan sebagai pendidik tetapi dengan pikiran yang matang dan tanpa paksaan absolut doang of absolut pedakwa Irfan Widianto setuju untuk mengambil di PRCTP yang berada di rumah Ridwan Riki Nelson Soblanit walaupun mengetahui akibat perbuatan tersebut bisa menyebabkan sistem elektron terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya serta bisa menghambat proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan sebagai pemindangan yang sah dan bisa menuruti kejadian sebenarnya bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan yaitu keterangan saksi Thomas Christian Tomster Christian keterangan saksi Munafi waktunya keterangan saksi Ridwan Riki Nelson Soblanit dan keterangan terdakwa Irfan Widianto kemudian untuk melaksanakan rakyat kerjasama yang tersebut terdakwa Irfan Widianto dengan pikirnya matang dan tanpa perasaan absolut doang bis absolut serta secara sadar mengetahui saksi Agus Nafatria di penama yang menjabat sebagai kardin afaminal di perasaan tidak memiliki kemenangan yang sah karena bukan sebagai penyidik lalu dengan keendak dan pengetahuannya William N. Wetten bersama saksi Thomas Christian dan saksi Tomster Christian dan saksi Munafi menuju menuju ke Post Security Komplek Perumahan Poli 2 dan 3 RT 05 RW 21 Keluarga 2 dan 3 Kecamatan Pancaran Selatan kemudian tindakwa Irfan Widianto mengecek DVR CCTV sebut dan melihat di dalam Post Security ada monitor dalam keadaan menyelam serta melihat ada dua DVR CCTV berwarna hitam selanjutnya tindakwa Irfan Widianto keluar dari Post Security Komplek Perumahan Poli 2 dan 3 dan menjelam menuju rumah saksi Ridwan Rikinilson Soplanit dan setelah bertemu lalu tindakwa Irfan Widianto mengatakan akan mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Rikinilson Soplanit selanjutnya saksi Ridwan Rikinilson Soplanit dengan ada keberatan menanyakan perintah siapa tindakwa Irfan Widianto mengatakan tidak memiliki kewendangan yang saya hanya menyampaikan arahan sambil tangannya menuju ke arah belakang dimana sebut ada saksi Agus Nopatria dipernama Kadun Apeminal yang diketahui juga tidak memiliki kenyataan yang saya karena berada di unit Rupang selanjutnya sesuai fakta persidangan keterangan saksi Tom Ser keterangan saksi Jok Puteranto terang terang Tindakwa Irfan Widianto bersama saksi Tom Ser Kristian dan saksi keluar komplek perumahan wali 2 dan 3 Samatan Pancaran Jakarta Saksan ketika tiba di luar terang Tindakwa Irfan Widianto bertemu dengan saksi Jok Puteranto yang diketahui menjabat sebagai pos Pekadipropam dan akan menuju ke rumah saksi PD Samu di Saguling dan menanyakan mau kemana yang dijawab oleh Tindakwa Irfan mau ambil RCP di pos sekuriti kemudian saksi Jok Puteranto yang bekerja di Pekadipropam dan sebagai orang ketegak dari saksi PD Samu dengan jabatan Gopi secara sadar bahwa pengambilan dan pengantian tersebut adalah tanpa hak dan membawa pelan hukum setelah mengatai Tindakwa Irfan tidak memiliki keandangan saham untuk menghambil barang bukti yang sistif tersebut malah ikut membiarkan perbuatan tersebut dengan mengatakan kepada Tindakwa Irfan kalau sudah selesai silahkan kepada saya dan sebagai bentuk keragakan kerjasama yang ada Tindakwa Irfan tidak sengaja dengan keandang yang mengatahi Willen and Wetten tidak menolak permintaan tersebut dengan mengatakan sebang bahwa sesuai fata bersidangan itu adalah bukti keterangan saksi Tindakwa Kristian keterangan saksi menapai bakter keterangan saksi Cong Jipong alias Apong keterangan saksi Ambrose Jafar dan keterangan terdakwa kemudian untuk meneruskan peran kerjasama yang ada tersebut lalu terdakwa Irfan Wetten dengan berkanda dan mengatauannya Willen and Wetten menghubungi saksi Cong Jipong alias Apong pemilik usaha CTP selanjutnya terdakwa Irfan Wetten itu masalah unit di PSTP yang sesuai dengan yang ada di pos komplek reman 23 camatan pencaharaan jalan selatan dan terdakwa Irfan Wetten juga meminta agar saksi Cong Jipong alias Apong datang segera untuk melakukan pergantian di PSTP selanjutnya sekirap pukul 18 saksi Cong Jipong alias menentang lokasi yang bertemu dengan terdakwa Irfan Wetten peran kerjasama yang tersebut lalu terdakwa Irfan Wetten dengan kandak dan pengatauannya Willen Wetten mengajar saksi Cong Jipong alias Apong ke pos sekreti perumahan Volri 23 bersama saksi Tom Ser Christian dan saksi Munaf Bukter sampai di pos sekreti komplek perumahan kolik 23 kecamatan panjang selatan terdakwa Irfan bertemu dengan saksi selaku sekreti komplek perumahan 23 ternyata saksi Abdul Jafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar menik izin terlebih dahulu kepada ketua RT komplek Polri 23 yaitu saksi dokter Sino Soekarto namun ketika saksi Abdul Jafar hendak membeli ketua RT dengan menggunakan handphone oleh ternyata Tertakwa Irfan Dianto bersama saksi Tom Christian dan saksi Munafi Pratyar mengarangnya bahkan saksi Abdul Jafar tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan 23 bahwa bahwa sesuai patah bersedangan terang dari keterangan saksi Tom Christian terang saksi Munafi terang saksi Chong Jibung alias terang saksi Abdul Jafar dengan tangan Tertakwa sendiri selanjutnya Tertakwa Irfan Widianto yang secara seder mengetahui saksi Agus Nervati yang menjabat tidak memiliki kewenangan yang sah karena bukan sebab menjadi dan mengetahui tujuan ternyata tersebut adalah untuk menutupi kejadian sebenarnya dan mengetahui tetakwa Irfan Widianto sendiri tidak memiliki kewenangan yang sah dengan pikirnya matang dan terpaksa absolut doang vis absolut serta dengan keindah dan pengetahuannya William and Witten sengaja melaksana kemampintaan sebagai bentuk perangkaian kerjasama yang erat tersebut dengan cara masuk ke dalam pos security yang melihat perangkat sistem retuning yaitu layar monitor CCTV dalam keadaan menyala dan bergerak kemudian tetakwa Irfan Widianto yang sudah mengetahui penembakan di rumah saksi Dedi Sambu dan juga sudah mengetahui dari saksi Agus Nervati Adipurnama ada perangkat sistem retuning CCTV ke atas kapura dekat CCTV yang malah ngerot ke lokasi rumah saksi Dedi Sambu yang secara sadar dikutai tetakwa Irfan Widianto yang merupakan petunjuk kuat dan terjadi menembakan namun tetakwa Irfan Widianto yang secara sadar mengetahui tidak dilengkapi perintah penyidikan perintah penyitaan perintah penyitaan perintah tugas maupun berita acara penyitaan dan menerima dari pemilik sebuah yang dikandang ketentuan Pasar 75 42 Kewap dan Pintu Pasar 43 dalam kelas kecilan tersebut perangkut yang ada hubungannya dengan tindak-bindahan termasuk perangkut sistem tidak tidak mengalah atau melalang perintansasi Agus Adipurnama tersebut malah tetap Irfan dengan pikiran yang malang matang dan tanpa paksaan dan dengan pengetahuannya atas peristiwa bergantian yang terjadi di TKP dengan capi melaksanakan permintaan tersebut dengan menyuruh Sasi Congjipung alias Apung untuk melakukan tindakan mengambil memindahkan melakukan pergantian terhadap dua perangkat DPR CCTV termasuk perangkat DPR CCTV Marek Jiren Security sebagai alat perekam berikut perangkat artisnya sebagai alat penyimpanan yang berisi informasi elektronik dan dari Post Security Kompleks Wally DPR 3 Kecamatan Panjeraan Jakarta Selatan sebut sesuai banyak persediaan dari keterangan Sasi Tamsa Kristian keterangan Sasi Munafir keterangan Congjipung alias apung keterangan Sasi Habizabar keterangan Sasi Arianto keterangan Sasi Ciputatung keterangan Tentakwa untuk meneruskan rangkaian kerjasama yang erat lalu Sasi Ciputatung menelpon Tentakwa dan mengatakan jika pergantian DPR sudah selesai agak silahkan kepada Sasi Ciputatung melalui Saksi Arianto di rumah pribadi Saksi Perti Sampo di Saguling 3 nomor 29 23 Jakarta Selatan Selanjutnya Tentakwa Irfan Widianto melakukan Saksi Ciputatung sudah mengatakan proses pergantian DPR sudah mau selesai dan minta agar Saksi Arianto saja yang datang untuk mengambil DPR sebut kemudian Saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DPR di pos sekret selanjutnya Tentakwa Irfan Widianto tanpa dilangkapi perintah penyidikan selanjutnya penyidikan selat tugas tanpa tanah terima dari dan dari oleh Tentum Pasal 175 Pasal 42 dan Pasal 43 dalam melaksanakan setiap tindakan hukum terdakwa terkait barang urti termasuk peringkat elektronik yang berisi informasi dalam bentuk perekaman video yang ada hubungannya dengan tindak pidana ternyata bahwa ternyata terakuk dengan tindakannya tanpa kewangan semua untuk mengunjukkan kerjasama yang telah menyerahkan sistem elektronik berupa tinggal perangkat di Biasi TV kepada Saksi Arianto untuk diserahkan kepada Saksi Joghut Tentu ingin dengan perincian dua unit di PR yang berada di Post Security dan satu unit dari PR Demik Saksi Irwan Rikin yang selanjutnya bahwa tindakan tentang Irwan yang secara sadar dengan pikiran patung dan tanpa paksaan absolut itu telah mengambil dan mengganti di PR yang berada di Post Security Komplek Perumahan Poli 23 Kebuaran Kecamatan dan Penjalan Jawa Selatan tanpa dilangkapi surat penyidikan surat pinta mintaan surat tugas dan tahap terima pemilih sebagaimana dikandalkan pasal 75 pasal 42 dan pasal 43 UTE dan usahakan tindakan belum masuk rangkat sistem elektronik yang berisi bermasalah teknik dalam bentuk rekaman video dan ada hubungannya dengan tindak pidana dan tanpa sidin dari stasi Jeno Sekanto selaku Kutoyerti yang baru mengatai pengertian di PSGTP Komplek 23 pada tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 sehingga perbuatan dan tindakan terdakuan merupakan kelanjutan dari kerjasama yang erat dilakukan bersama-sama dan atas perjuangan saksi 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 yang secara sadar diketahui terdakuan tanpa memiliki WNN karena saksi 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 di diampilkan di perangkat motor skokpot maka memasukai pasar persidangan itu alat bukti keterangan transaksi Arianto Cukpotantro Irfan selanjutnya pukul 22 WIB tiga perangkat di PR yang telah diambil tindakuan Irfan Widianto tanpa hak dan menawan hukum dari kedua lokasi sebut dipindahkan diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi saksi dalam kondisi terbungkus plastik berwarna hitam yang diletakkan di bagasi mobil Toyota Innova nomor B 870 2017 Kihar milik saksi Cukpotantro dan saksi ketika menerima dan menguasai perangkat di PR tersebut adalah tanpa paksaan dan secara sadar mengetahui bukanlah sebagai kelembangannya karena dalam melaksanakan tindak terhadap terhadap bar bukti tersebut perangkat sistem elektronik yang berisi informasi dalam bentuk rekaman video yang ada hubungannya dengan tanpa dilengkapi dengan penyidikan penyidikan maupun ditadalah penyitaan dan tanda terima dari pemilik sebagainya yang dikendalkan oleh ketonton pasal 75 pasal 42 pasal 42 namun dalam sistem elektronik berupa di PRTB yang berisi informasi elektronik untuk rekaman video terkait dengan pembunuhan di rumah sebagian tersebut tetap tetap dengan disembunyikan sasi terlebih mobil bahwa sesuanya dengan kata persediaan itu setelah sasi Arif Rahman Arifin Jog Putanto Rifai Zal Samuel Arsad Daibak terangan sasi Rabiansah 2 Janari pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 setelah jam 18.30 sasi Arif Rahman Arifin terlepon oleh sasi kemudian meminta sasi Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan memaksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file untuk pendudukan pelajaran Ibu Putri Jenderal Aziz kemudian sasi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga jangan kemana-mana atau tersebar malu karena itu aib kemudian sekitar pukul 19 WIB sasi Arif Rahman Arifin menghubungi sasi Cuk Putranto dan bertemu di Polres Jakarta Selatan dan sasi Arif Rahman Arifin dan juga menghubungi sasi Rifajir sama bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekitar pukul 21 WIB sasi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan sasi Rifajir sama bersama tim tim penyidik di ruangan rapat keasat reskim tidak berapa lama kemudian sasi Cuk Putranto datang lalu sasi Arifin menyampaikan arahan dari sasi Hendra dan sasi Pejasam kepada penyidik supaya BAPI Ibu Putri Cinawasi tidak tersebar kemana-mana penyidik agar bertanggungjawab kemudian sasi Rifajir bertanya izin bang kami boleh meminta dekoder CCTV sasi Arif ramah ini seharga karena tidak tahu tentang dekoder CCTV kemudian sasi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV yang diambil terlaku di pos komplek Ruman 23 dan berada di mobil kemudian penyidik projek mengambil dari mobil sasi Cuk Putranto bahwa sesuai bukti keterangan saksi Cuk Putranto Verdi Sambu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB ketika berada di dalam ruangan di propam saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Verdi Sambu dan menanya CCTV di mana dan menjawab oleh saksi Cuk Putranto CCTV di mana kemudian saksi Verdi Sambu menjawab CCTV di sekitar rumah dan menjawab oleh saksi Cuk Putranto selanjutnya untuk selanjutnya sebagai bentuk rangka Sambu yang harap lalu saksi Verdi Sambu secara sadar memiliki pengetahuan dan atas duga pengguna sebenarnya berkandak dan menutupi kejayaan peristiwa sebut dan juga mengetahui berkandak 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 siap jendal kemudian saksi Cuk Putranto yang mengatai saksi Berdi Sambu hanya menjawab sebaik berkandak 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 dan tidak memiliki kewenang yang untuk menyintai dan mengambil barang multisistem elektronik TV karena bukan sebaik ini lalu dengan pikiran yang matang dan tanpa kepaksaan dan serta bentuk kerjasama yang erat secara sadar dan pikiran yang matang lalu saksi mengambil sistem elektronik yang akan dipilih dengan kondisi masih dikungkus di plastik hitam anggota saksi yang sebelumnya secara tampah dan melawan hukum dan tanpa kewenangan telah diambil dan diganti tetakwa event atas permintaan saksi Agus Norfatriya adipun nama dari pos Sekuti Sapam Durantiga selanjutnya dengan tindakan yang disembunyikan oleh saksi cukup tentu di mobil Toyota Innova Nopol B1817 Kiha miliknya bahwa sesuatu yang patah bersedangan dari transaksi Cipkanto transaksi Wiponi transaksi VD Sambu hari Selasa tanggal 17 Juli sekitar pukul 17 Nubit meneruskan rangkaian bentuk kesempatan saksi VD Sambu saat pola TKP mengumpulkan saksi Cipkanto agar datang ke Kompleks Perumahan Poli TKP dan meminta untuk melakukan tindakan mengkopi dan melihat isi DPR Cipkanto walau diutangginya tindakan tersebut adalah di luar kebenangan sebagai kuali program atas pimentaan dari saksi Budi Sambu tersebut kemudian 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 pukul 20 saksi Cipkanto karena tidak memiliki keahlian dalam mengkopi data dari sistem elektronik DPR Cipkanto tersebut lalu menelpon dan meninta saksi Sambu datang ketak dengan tindakan mengkopi dan melihat isi DPR Cipkanto yang sebelumnya telah diambil terdakwa Irvan Widianto dari Post Sekreti Komplek Perumahan Duran 3 setelah bertemu lalu saksi Cipkanto menyampaikan baik tolong kopi dan lihat isinya dan oleh Saksi Bekkanto menjawab tidak apa-apa lanjutnya saksi Cipkanto yang mengetahui tindakan memindahkan data dengan cara mengampir dan sistem elektronis adalah bukan kewenangan dan juga bukan kewenangan dari Saksi Bekko karena mereka berada di divisi divisi lalu menyerahkan muci mobil kepada Saksi Bekko untuk menghanti DPR Cipkanto bahwa sebagai rangkai kerjasama yang tanpa ada paksaan lalu Saksi Bekko tidak menolak dan setuju untuk melakukan tindakan di ketanya bukan kewenangan tersebut dengan mengambil sistem elektronik DPR Cipkanto dari mobil Toyota Innova Normal B 617 sekian milik Saksi Cipkanto kemudian Saksi Bekko berangkat ke kantor seperti di perpalan lantai satu gedung utama Mabes Porri lalu Saksi Bekko dengan pikiran yang matang mulai melakukan tindakan yaitu menyalin dan mengkopi data dari DPR Cipkanto tersebut dengan cara menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dari dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop setelah menyalah berhasil itu muncul motivasi Tidak tersebut Terima kasih. 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 Terima kasih.